Sekte Guru, Guru Besar, dan Pangeran telah tiba di keluarga Feng. Puluhan ribu tentara dari Kekaisaran telah mengepung daerah sekitar kota Pirles. Keluarga Ye, keluarga Ni, dan murid dari berbagai faksi di Yun semua negara bagian berkumpul di sekitar kota Pirles. Seorang murid melapor dengan hormat di Aula Utama Kelantian Yun. Guru Besar dan Pangeran ada di sini. Tampaknya Kaisar benar-benar berencana berperang dengan Kelantian Yun. Pelindung Gukingsan mencibir tanpa ada rasa takut di wajahnya. Selain Kaisar dan Mutian Yun, sisanya hanyalah sekelompok badut. Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Tetua ketiga Yi Yun berkata dengan nada menghina. Mutian Yun terluka parah dan masih dalam tahap pemulihan. Dia bukan lagi ancaman. Ekspresi Master Sekte Gukingsuan tidak berubah seolah dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bahkan jika Kaisar mengambil tindakan, Gukingsuan tampaknya tidak khawatir. Tidak mungkin ada dua harimau di satu gunung. Jika Kekaisaran dikalahkan, Kelantian Yun akan memerintah Kekaisaran Inferno. Gukingsan mencibir seolah dia dikejutkan oleh Kekaisaran. Tetua di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, Fuyun telah bertindak terlalu jauh. Jika dia ingin menyingkirkan Feng Wuchen, dia tidak perlu membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Bukankah membunuh orang yang tidak bersalah akan merusak reputasi Feng Wuchen? Kelantian Yun. Tetua agung, kamu terlalu khawatir. Semuanya bergantung pada kekuatan. Kami akan berperang dengan Kekaisaran. Apa gunanya membicarakan reputasi? Gu Kingsan tersenyum. Dari kata-kata Gu Kingsan, dapat dilihat bahwa Kelantian Yun tidak hanya tidak takut pada Kekaisaran, mereka juga menantikan perang. Feng Wuchen telah menerima berita itu. Mengapa kami tidak mendengar kabar darinya selama beberapa hari terakhir? Seorang anggota senior bertanya dengan rasa ingin tahu. Yi Yun mencibir dan berkata, Feng Wuchen mungkin tidak tahu, tapi cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Atau mungkin dia sedang dalam perjalanan pulang. Itu tergantung apakah dia bisa kembali ke kota Pirless hidup-hidup. Hari-hari berlalu dan batas waktu budidaya satu bulan akhirnya habis. Su Liang berhasil melangkah ke tingkat kelima tahap Yuan dan dan kekuatannya meningkat pesat. Feng Wuchen pun berhasil melangkah ke tahap Yuan dan tingkat keempat. Dia bisa menembus satu level dalam sebulan. Baikong dan yang lainnya tidak dapat mengejar kecepatan kultifasinya yang mengerikan. Meskipun Duan Hensi dan Baikong tidak berhasil menerobos, tingkat kultifasi mereka meningkat pesat. Mengapa saudara Feng belum keluar? Di kaki lembah dewa, Ling Xiao Xiao menjadi lebih cemas. Setengah bulan telah berlalu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Feng. Jika bukan karena jenderal, tentara, dan siswa jenius kekaisaran lainnya, Ling Xiao Xiao pasti sudah bergegas ke lembah dewa untuk mencari Feng Wuchen. Saat Ling Xiao Xiao panik, Feng Wuchen dan yang lainnya akhirnya muncul. Saudara Feng, ikutlah denganku. Ling Xiao Xiao meraih tangan Feng Wuchen dan berkata dengan cemas. Apa yang telah terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan sungguh-sungguh. Saudara Feng, tidak ada waktu untuk bicara. Ayo pergi, aku akan memberitahumu. Ling Xiao Xiao sangat cemas. Dia tidak peduli dengan yang lain. Dia meraih tangan Feng Wuchen dan berlari. Feng Wuchen, apakah kamu tidak menginginkan hadiah lainnya? Duan Hensi bertanya dengan keras. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia sudah pergi bersama Ling Xiao Xiao. Apa yang telah terjadi? Apa yang begitu mendesak? Su Liang bertanya dengan bingung. Jenderal besar dan tentara elit kekaisaran semuanya telah pergi. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Duan Hensi mengerutkan kening. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Jenderal Ye sangat marah ketika dia pergi. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu jenderal berkata dengan sungguh-sungguh. Xing Tian Feng dan Zhen Yun Tian saling berpandangan. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Ayo kembali, kata Xing Tian Feng. Bahkan jika mereka sudah menebaknya, mereka tidak dapat membantu. Ling Xiao Xiao menarik Feng Wuchen kembali ke kekaisaran dengan kecepatan penuh. Dia memberitahu Feng Wuchen semua yang dikatakan Huan Yang. Feng Wuchen, yang awalnya senang karena terobosannya, memasang ekspresi dingin di wajahnya. Kemarahan di matanya hampir keluar. Aura pembunuh yang sangat mengerikan meledak dalam sekejap. 47 orang keluarga Feng terbunuh. Paviliun surga hancur. Yu Wan Siong terbunuh. Setiap kata sangat memprovokasi Feng Wuchen. Ini sudah setengah bulan yang lalu. Astaga, Awan, Sekte. Feng Wuchen mengucapkan satu kata pada satu waktu. Wajahnya sangat ganas dan mematikan. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Feng Wuchen. Mata Feng Wuchen yang marah itu memerah. Penampilan Feng Wuchen yang galak dan garang membuat Ling Xiao Xiao sangat takut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia belum pernah melihat Feng Wuchen begitu marah. Dia sangat marah sampai dia hampir kehilangan akal sehatnya. Feng Wuchen yang marah sepertinya telah memasuki kondisi mengamuk lagi. Saudara Feng, tenanglah. Ling Xiao Xiao sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya. Klan Tianyun membunuh 47 orang keluarga Feng dan menghancurkan pavilion surga. Bagaimana saya bisa tenang? Feng Wuchen yang marah meraung dengan gila. Pavilion surga dapat dikatakan sebagai awal dari upaya sungguh-sungguh Feng Wuchen, tetapi tanpa ampun dimusnahkan oleh klan Tianyun. Begitu banyak terpidana mati yang mendambakan hidup terbunuh. Xiao Xiao, selagi aku masih punya alasan, cepat pergi. Jangan kembali ke kota Hushuang. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan kali ini. Cepat pergi. Feng Wuchen berkata sambil menahan amarahnya. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merah dan menerbangkannya. Dengan suara mendesing, dia segera kembali ke kota kekaisaran yang tak terhingga. Ling Xiao Xiao menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, Saudara Feng, bahkan jika kamu mengusirku, aku tidak akan pernah pergi. Ling Xiao Xiao menggunakan teleportasi dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Kepala Feng Wuchen sekarang dipenuhi amarah dan niat membunuh. Sejak Feng Wuchen mulai berkultivasi, dia tidak pernah memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Di antara anggota keluarga Feng yang dibawa pergi adalah ayah dan ibu Feng Wuchen. Feng Wuchen paling mengkhawatirkan keselamatan mereka saat ini. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Dia terbang jauh dan meninggalkan pegunungan dalam 4 jam, melangkah ke perbatasan kekaisaran Yan Huo. Aura pembunuh yang mengerikan. Siapa itu? Kecepatan yang sangat cepat. Penerbangan pedang kinesis. Apakah dia pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage? Ke manapun Feng Wuchen yang marah lewat, para pembudidaya dibawah ketakutan oleh aura pembunuh yang sangat menakutkan. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia adalah tokoh dikdaya tahap asal langit. Penerbangan SWORD kinesis adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage. Kecepatan terbang selalu lebih cepat daripada berlari di darat. Dia akhirnya sampai di sini. Tingkat keempat dari tahap inti asal. Kecepatan yang sangat cepat. Penerbangan pedang kinesis. Anak ini benar-benar punya kemampuan. Huff. Kalahkan dia, kita tidak boleh membiarkan dia hidup kembali. Di puncak gunung, 5 murid sekte Tianyun akhirnya menunggu Feng Wuchen muncul. Gelombang esensi sejati yang kejam meledak. Wuss. 5 murid sekte Tianyun menggunakan keterampilan bela diri mereka satu demi satu, menyerang Feng Wuchen yang melewati mereka seperti kilat. Sekte Tianyun. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, mengalihkan pandangan mematikannya ke bawah. Sekilas dia tahu bahwa mereka berlima adalah murid sekte Tianyun. Feng Wuchen bergoyang beberapa kali, menghindari serangan 5 orang itu, dan berhenti. Feng Wuchen, kami sudah lama menunggumu. Salah satu murid mencibir dengan mengejek. Jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Hari ini, kita akan membalaskan dendam senior Huang Fu. Murid lain berkata dengan dingin, aura pembunuh yang dingin dan menggigit meledak. Kalian semua harus mati. Feng Wuchen berkata dengan ganas dan marah, mengendalikan pedang api untuk menukik dengan liar. Lakukan, bunuh dia. Budidaya kelima orang itu tidak lemah. Mereka semua berada di antara level ketiga dan keenam dari tahap inti asal. Di antara mereka, dua berada di tahap inti asal tingkat kelima, dan satu berada di tahap inti asal tingkat keenam. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen meraum marah, dan sosoknya yang menyelam. Feng Wuchen berjungkir balik di udara dan memukul gagang pedang dengan telapak tangannya. Gagang pedang berubah menjadi cahaya kemasan yang melesat secara eksplosif, menyerang murid tahap inti asal tingkat keenam, sedangkan Feng Wuchen segera mengeksekusi teknik gerakannya dan melesat keluar. Murid tahap inti asal tingkat keenam berkata dengan nada meremehkan, seorang murid tahap inti asal tingkat keempat ingin berurusan dengan saya. Dentang. Jika. Jika. Murid tahap inti asal tingkat keenam mendorong kekuatan seluruh tubuhnya untuk membentuk cakar dengan telapak tangannya, lalu dia mengulurkan cakarnya. Dentang yang jelas terdengar, dan kekuatan yang menakutkan mengguncang, menyebabkan suara gemetar ringan bergema. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang murid tahap inti asal tingkat keempat sebenarnya mampu memaksaku mundur dengan mengandalkan pedang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah memblokir flaming sword milik Feng Wuchen, tetapi muridnya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan flaming sword akan begitu menakutkan sehingga memaksanya mundur beberapa meter. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen melintas dan tiba di hadapan murid lainnya. Kecepatannya sangat mengerikan, menyebabkan orang lain tidak dapat menangkapnya. Bang! Uh! Tinju Feng Wuchen meledak tanpa ampun sedikitpun. Ledakan-ledakan terdengar, dan kekuatan mengerikan itu mengguncang murid itu sampai dia mengeluarkan seteguk darah. Tanda kepalan tangan menyerah di dadanya, dan sosoknya terbang seperti bola meriam. Membunuh murid tahap inti asal tingkat ketiga dengan satu pukulan. Seorang murid meraung marah, lalu dengan marah menyerang Feng Wuchen dan dengan keras meninju, saudara mudah huang. Bang! Yang paling! Ah! Feng Wuchen tiba-tiba berbalik dan meninju. Sebuah ledakan terdengar, dan wajah murid itu tiba-tiba menjadi pucat. Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi benar-benar menghancurkan tulang di lengannya, menyebabkan dia mengeluarkan teriakan nyaring seperti babi yang disembelih. Mati! Feng Wuchen meraung marah dan berulang kali meninju, menghantam dada muridnya, menyebabkan dia terbang dan mati di tempat. Membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima dengan satu pukulan. Feng Wuchen membunuh tanpa mengedipkan mata, tanpa belas kasihan sedikitpun, dan dengan metode yang keji. Sosok Feng Wuchen melintas sekali lagi, kecepatannya sangat menakutkan. Pukulan lain meledak, dan murid tahap inti asal tingkat keempat meninggal. Hanya dalam satu serangan, tiga dari lima murid sekte Tianyun dibunuh oleh Feng Wuchen, semuanya terbunuh dalam sekejap dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen benar-benar mengejutkan dua orang yang tersisa. Bahkan murid tahap inti asal tingkat ke-6 memiliki wajah penuh teror saat ini. Jika itu dia, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh ahli tahap inti asal tingkat ke-5 dengan satu pukulan. Ekspresi Feng Wuchen sangat buas saat dia buru-buru mengatupkan giginya dan dengan marah berkata, semua orang dari sekte Tianyun harus mati. Murid tahap inti asal tingkat ke-6 meraung panik, Saudara Mudaliu, cepat pergi. Bang! Uh! Saudara Mudaliu baru saja hendak melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi pada detik berikutnya, ledakan terdengar. Saudara Mudaliu memuntahkan seteguk darah, bola matanya hampir keluar, dan sosoknya berubah menjadi garis hitam yang keluar. Murid tahap asal inti tingkat ke-5 lainnya terbunuh dengan satu pukulan. Murid itu ketakutan dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. 142 Setelah budidayanya melangkah ke tingkat ke-4 tahap inti asal, kekuatan tempur Feng Wuchen menjadi lebih kuat, dan keadaan mengamuk Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Kamu tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Murid itu berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya berubah drastis. Itu dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Karena pada saat ini, Feng Wuchen telah muncul di hadapannya seperti hantu, dan kecepatannya yang menakutkan membuat murid itu kehilangan akal sehatnya. Bang! Uh! Tinju Feng Wuchen meledak dan menghantam perut muridnya. Kekuatan yang mendominasi mengguncang murid itu sampai dia memuntahkan darah, dan tubuhnya membungkuk seperti udang. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bola matanya hampir keluar. Satu pukulan mampu mengalahkan ahli tahap inti asal tingkat ke-6 hingga meludahkan darah. Seberapa menakutkan kekuatan Feng Wuchen? Ini, bagaimana ini mungkin? Aku, aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Tidak mungkin dia menjadi begitu kuat. Hati sang murid dipenuhi dengan teror dan keputus asaan yang tak tertandingi. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen tidak lemah, dia tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen sebenarnya sangat kuat. Mereka berlima bergabung sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Wuchen. Bang! Tingju Feng Wuchen meledak ke bagian belakang kepala muridnya, dan dengan ledakan yang eksplosif, dia langsung meledakan murid itu ke tanah. Berhenti-berhenti, murid itu terluka parah, dan suaranya yang lemah terdengar. Mati, Feng Wuchen meraung dengan marah, dan tinjunya menghantam dengan keras. Feng Wuchen yang marah adalah orang yang berdarah dingin dan tanpa ampun, dan metodenya kejam. Bang! Om-om! Kekuatan tinju ini sangat menakutkan, dan dengan ledakan yang dahsyat, kepala murid itu langsung meledak. Kekuatan yang mengerikan mengguncang tanah hingga runtuh dan amruk, menciptakan lubang berukuran 50 hingga 60 meter. Pakar tahap inti asal tingkat ke-6, mati. Dalam waktu kurang dari satu menit, lima murid dengan budidaya yang tangguh semuanya telah meninggal secara mengenaskan. Cakar Feng Wuchen mencengkeram udara, dan dia mengendalikan pedang api untuk menembak secara eksplosif seperti sambaran petir emas. Sosok Feng Wuchen bersinar saat dia sekali lagi mengendalikan pedang api untuk terbang menjauh. Feng Wuchen baru saja pergi ketika Ling Xiao Xiao melintas, tapi sayangnya, dia masih tidak bisa mengejar Feng Wuchen. Kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat, dan kecepatan Ling Xiao Xiao paling banyak berada di tingkat ke-5 tahap inti asal. Kalian semua pantas mati, Ling Xiao Xiao mengejar Feng Wuchen dari Feng Wuchen. Kemanapun Feng Wuchen lewat, para pembudidaya dibawah ketakutan oleh aura pembunuhnya yang tak terbatas dan menakutkan. Sungguh mengerikan membunuh Ki, itu Feng Wuchen. Di keluarga Huang Fu, Huang Fu Yunzong muncul. Tatapannya beralih ke aura pembunuh yang menakutkan di langit, dan wajah Huang Fu Yunzong segera menjadi gelap. Tahap inti asal tingkat ke-4, bocah busuk ini telah menerobos lagi. Sepertinya murid Sekte Tianyun telah dibunuh olehnya. Huang Fu Tianba mengerutkan kening. Patriark, haruskah kita mengalahkannya? Seorang petinggi bertanya dengan muram. Huang Fu Tianba segera menghentikannya. Biarkan dia kembali. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan bahkan jika Huang Fu Tianba dan yang lainnya bergerak, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Feng Wuchen. Jika kemarahan Feng Wuchen dialihkan ke klan Huang Fu karena ini, maka klan Huang Fu pasti akan dimusnahkan. Tanpa kepastian yang mutlak, Huang Fu Tianba sama sekali tidak akan bergerak. Belum lagi kekuatan klan Huang Fu rusak parah, dan hanya tersisa 10 ahli lebih. Terlebih lagi, luka Huang Fu Tianba belum sembuh, jadi menyinggung Feng Wuchen saat ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Penerbangan pedang, itu adalah pemimpin besar. Pemimpin besar telah kembali. Tingkat keempat dari tahap inti asal. Budidaya pemimpin besar telah menembus lagi. Seperti yang diharapkan dari Feng Master, kecepatan kultifasinya terlalu menakutkan. Seiring dengan kemunculan Feng Wuchen, banyak pembudidaya dan tentara kekaisaran yang menunggu perintah di tempat menjadi gempar. Pemimpin besar telah kembali. Menguasai. Semakin dekat Feng Wuchen ke kota tanpa tanding, semakin banyak orang yang gempar. Setelah menunggu pesanan di tempat selama setengah bulan, guru besar, pangeran tertua, tentara elit kekaisaran, dan banyak ahli dari prefektur Klaut akhirnya tiba. Desir. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen yang terbang dengan pedangnya muncul di langit di atas kota tanpa tanding, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan niat membunuh yang mengerikan yang dipenuhi dengan pencegahan. Ekspresi Feng Wuchen sangat dingin, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya berdarah seperti iblis, menyebabkan semua orang terkejut. Semua orang bisa merasakan kemarahan Feng Wuchen yang mengerikan dan niat membunuh yang tak terbatas. Selamat datang, pemimpin besar. Untuk sementara waktu, semua perwira, tentara, dan murid dari berbagai kekuatan di prefektur Klaut yang sedang menunggu perintah di tempat di segala penjuru kota tanpa tanding berteriak dengan hormat. Suara mereka mengguncang langit, sikap mereka yang mengesankan melonjak, dan kekuatan mereka mengguncang sekeliling. Dia pemimpin besar, niat membunuhnya sangat berat, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Ini sama sekali tidak kalah dengan saya. Nihan menilai Feng Wuchen dengan tatapan sedikit ketakutan. Pakar niklan lainnya mengangguk. Yang pertama dalam kompetisi bela diri peringkat jenius, kekuatannya pasti tidak lemah. Aku khawatir bahkan sang patriark pun tidak bisa menandinginya. Kekuatan pemimpin besar sangat mengerikan. Kini setelah dia melangkah ke tahap inti asal tingkat keempat, dia mampu melawan ahli bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh. Dia sudah melampaui saya dan Penatuani. Selama kompetisi bela diri peringkat jenius, pemimpin besar mengalahkan ahli nomor satu dari Aqua Cloud Institution, seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6, Baikong. Kata Ye Chang Kiong dengan serius. Melawan seniman bela diri tahap sumber inti tingkat ke-7, ekspresi Nihan dan ahli klan Ye lainnya menjadi muram, dan mereka sangat terkejut. Mereka sudah lama mendengar bahwa kekuatan Feng Wuchen adalah tirani, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen begitu menakutkan. Berita tentang kompetisi bela diri peringkat jenius belum diumumkan, dan alasan klan Ni mengetahuinya adalah karena Ye Chang Kiong dengan santai menyebutkannya setelah dia kembali ke klan Ye. Tatapan merah darahnya menatap klan Feng di kota tanpa tanding, memandang orang-orang yang meninggal secara tragis di halaman, melihat mayat Yuan Xiong, melihat mayat tetua kedua dan tetua ketiga klan Feng, dan setiap wajah yang dikenalnya tercetak di dalamnya. Matanya, niat membunuh Feng Wuchen yang mengerikan menjadi semakin menakutkan. Anggota klannya meninggal secara tragis, bawahan yang diasu meninggal secara tragis, dan mitra klan Feng meninggal secara tragis. Setiap adegan terukir dalam dilubuk hati Feng Wuchen yang paling dalam. Hahaha, hahaha, Feng Wuchen yang marah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Penampilan Feng Wuchen sungguh gila, dan semua orang bisa merasakan kesedihan dan kebencian dalam tawa Feng Wuchen. Menguasai, melihat penampilan gila Feng Wuchen yang menakutkan dan menyedihkan, yang Tian Xian dan Situzentian sama-sama gemetar. Kakak Feng, Liu Qingyang dan Miau Qingqing sangat khawatir. Semakin gila dan marah Feng Wuchen, mereka semakin khawatir. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Feng Wuchen dalam kondisi yang begitu menakutkan. Feng Wuchen saat ini adalah Feng Wuchen yang paling menakutkan. Zhang Junlan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Raungan yang mampu mengguncang ribuan gunung. Klan Feng adalah skala kebalikan dari Feng Wuchen. Mu Tianyun mengerutkan kening. Niat membunuh dan kemarahan Feng Wuchen yang menakutkan bahkan membuat Mu Tianyun, orang terkuat di Yunsu, merasa sangat ketakutan. Melapor kepada pemimpin besar, cedera kami telah pulih sepenuhnya. Tolong beri perintah, pemimpin hebat. Huan yang berteriak dengan hormat. Kemarahan di hatinya telah ditekan terlalu lama. Tolong beri perintah, pemimpin hebat. Prajurit paling elit di Kekaisaran mengaum satu demi satu. Masing-masing tampak garang dan mematikan. Klan Tianyun. Feng Wuchen meraung dengan marah. Tuan, teman-teman kita semuanya bergegas datang. Tolong beri perintah, Tuan. Kata pembimbing negara dengan hormat kepada Feng Wuchen. Yang Tianxian dan Situzentian adalah pembimbing negara dan raja Kekaisaran. Mereka juga merupakan alkemis kelas 5 dan penyuling senjata kelas 4. Mereka memiliki status tinggi dan mengenal banyak orang kuat. Sekarang, bagi Feng Wuchen, banyak orang kuat datang membantu tanpa takut mati atas perintah mereka. Klan Tianyun membunuh rakyatku, membunuh bawahanku, dan menangkap orang tuaku. Aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang munafik yang sok suci ini. Semua orang di Klan Tianyun harus mati. Feng Wuchen meraung. Hancurkan Klan Tianyun. Hancurkan Klan Tianyun. Semua orang di bawah meraung ke arah Yang Tian. Suara mereka mengguncang langit dan niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Melapor kepada pemimpin besar. Kaisar telah memerintahkan semua prajurit Kekaisaran untuk datang. 100 ribu tentara telah tiba di Kota Kekaisaran. Mereka secara pribadi dipimpin oleh Putra Mah Kota Kekaisaran. Mereka akan segera tiba di Kota Wushuang. Kaisar telah memerintahkan 100 ribu tentara siap membantu Anda. Pada saat ini, seorang tentara bergegas ke Kota Wushuang dengan menunggang kuda perang dan melapor dengan hormat kepada Feng Wuchen yang berada di udara. 100 ribu tentara. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget ketika mendengar ini. Kaisar telah mengirimkan semua prajurit Kekaisaran. 100 ribu tentara. Bahkan ketika Kekaisaran berperang, Kaisar tidak pernah mengirimkan 100 ribu tentara sekaligus. Namun, demi Feng Wuchen, Kaisar bersedia menjadi musuh Klantianyun. Memobilisasi 100 ribu tentara Kekaisaran untuk berperang melawan Klantianyun. Jelas sekali betapa Kaisar sangat menghargai Feng Wuchen. Putra Mah Kota akan bertarung secara langsung. Para prajurit terkejut. Pembimbing negara kemudian bertanya, kapan Kaisar akan datang? Prajurit itu menjawab dengan hormat, melapor kepada pemimpin besar. Kaisar sedang dalam perjalanan. Kaisar akan berperang secara langsung. Semua orang terkejut lagi. 100 ribu tentara Kekaisaran sangat perkasa, dan kemanapun mereka lewat, bumi berguncang. Berdengung. Beberapa menit kemudian, 100 ribu tentara tiba dalam jumlah besar. Bumi bergetar, dan para prajurit serta pembudidaya di segala penjuru Kota Wushuang dapat merasakan aura agung. 100 ribu tentara Kekaisaran ada di sini. 100 ribu tentara berhenti di luar gerbang Kota Wushuang, dipimpin oleh Putra Mahkota Kekaisaran, Duan Wuking. Salam, Putra Mahkota, Huan Yang dan tentara elit lainnya serta puluhan ribu tentara memberi hormat dengan hormat. Para Jenderal Kekaisaran diam-diam bersemangat. Putra Mahkota, Duan Wuking, selalu dikenal sebagai Jenderal Jenius dan sangat pandai memimpin pasukan dalam pertempuran. Ini karena Ye Chang Kiong adalah mentor Duan Wuking. Kemampuan Duan Wuking memimpin pasukan dalam pertempuran semuanya diajarkan oleh Ye Chang Kiong. Duan Wuking mengenakan baju besi dan tampak tampan dan ramah-tamah. Dia memiliki sikap seorang Jenderal, dan aura mendominasi terpancar dari tubuhnya, membuktikan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik. Komandan, saya memimpin pasukan atas perintah ayah saya. Saya akan menuruti perintah komandan. Duan Wuking memberi hormat dengan sopan. Sebagai putra mahkota, dia tidak berani tampil di depan Feng Wuchen. Prajurit Kekaisaran, dengarkan perintahku, kunci Klan Tianyun. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Feng Wuchen meraung marah, suaranya dipenuhi aura pembunuh yang menakutkan. Prajurit, dengarkan perintahku, tutup Klan Tianyun. Duan Wuking tiba-tiba meraung. Ayo pergi. Mu Tianyun berteriak, dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan di negara bagian Yun, yang dipimpin olehnya, mulai bergerak. Seratus ribu tentara, bersama dengan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan di negara bagian Yun, memiliki aura yang mengerikan, dan pemandangannya penuh dengan kekaguman. Saudara Feng, saat ini, Ling Xiao Xiao muncul dalam sekejap. Xiao Xiao, Feng Wuchen sedikit terkejut. 143. Kemunculan Ling Xiao Xiao dan perkataannya membuat Feng Wuchen yang semula ingin melampiaskan amarahnya kepada Ling Xiao Xiao merasa sangat tersentuh. Arus hangat yang mengalir di tubuhnya perlahan meluluhkan amarah Feng Wuchen. Xiao Xiao, cahaya berdarah di matanya berangsur-angsur memudar, dan matanya menjadi lembut. Saudara Feng, Xiao Xiao tidak akan pernah meninggalkanmu. Ling Xiao Xiao berkata dengan tegas, matanya yang indah berkaca-kaca, seperti malaikat yang terluka, membuat orang ingin melindunginya. Bahkan dalam menghadapi hidup dan mati, Ling Xiao Xiao tidak meninggalkannya, dan Feng Wuchen sangat tersentuh. Setelah sekian lama bersama, Feng Wuchen menyadari bahwa keberadaan Ling Xiao Xiao telah terpatri dalam di hatinya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Feng Wuchen memeluk Ling Xiao Xiao dan berkata dengan lembut, Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ling Xiao Xiao ribuan kali lebih baik dari Molinger. Feng Wuchen diam-diam senang karena Molinger mencampakkannya, kalau tidak, dia tidak akan bertemu Ling Xiao Xiao. Bertemu dengan Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen merasa bahwa itu adalah berkah yang telah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, Molinger bukanlah orang jahat. Dia punya pilihan sendiri, tapi dia terlalu mengejar kekuasaan dan status. Dengan pelukan Feng Wuchen, hati Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan rasa manis. Dia merasa bahwa semua pengorbanan yang dia lakukan selama dia menghabiskan waktu bersama Feng Wuchen tidak sia-sia. Saudara Feng, aku punya cara untuk menyelamatkan Paman Feng dan Bibi Xiao, kamu bisa bertarung tanpa khawatir. Ling Xiao tersenyum manis. Bagus. Dengan kata-katamu, aku lega. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum. Meskipun kemarahannya telah meredah, kemarahan dan kebencian di hati Feng Wuchen masih ada, dan tatapan mematikan di matanya masih ada. Tentara berkekuatan seratus ribu orang berbaris menuju Klan Tianyun, dan kemanapun mereka lewat, semua kekuatan akan memberi jalan bagi mereka. Saat dua harimau berkelahi, salah satunya pasti terluka. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ayo kita bagi menjadi empat. Tutup bagian utara, selatan, timur, dan barat pegunungan Klutngun. Teriak Duan Wuchen. Pasukan seratus ribu dipimpin oleh empat jenderal, dan mereka dibagi menjadi empat kelompok. Seolah-olah mereka sedang membentuk formasi raksasa, dan aura mereka sangat agung. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam yang dipimpin oleh Ye Chang Kiong menyerang paling depan. Mereka adalah tentara berdarah besi dengan aura pembunuh yang sedingin es dan berat, menyebabkan hati orang bergetar. Mereka adalah prajurit paling elit di Kekaisaran, garda depan Kekaisaran. Para ahli dari keluarga Ye dan Ni mengikuti dari belakang, diikuti oleh Mu Tianyun dan para ahli dari berbagai kekuatan di wilayah Klut. Dia di sini. Di Klan Tianyun, para eksekutif senior telah merasakan aura pembunuh yang agung, serta semangat tinggi para prajurit Kekaisaran. Gu Qing Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya Kaisar telah mengambil keputusan. Huff! Kami akan menghancurkan mereka bahkan jika kami harus bertarung sampai mati. Gu Qing San berkata dengan dingin dan marah, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu seperti longsoran salju. Tetua Agung Lu Xingchen berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran sudah dekat. Turunkan perintahnya, semua murid harus bersiap untuk pertempuran. Di Klan Tianyun, puluhan ribu murid merasakan aura pembunuh dari tentara Kekaisaran, dan banyak dari mereka tidak bisa menahan rasa panik di hati mereka. Klan Tianyun telah menyinggung atasan mereka. Ini tidak bisa dimaafkan. Raungan yang memekakan telinga dan agung tiba-tiba terdengar di Klan Tianyun, penuh pencegahan. Jenderal Ye Chang Kiong, ekspresi banyak murid Klan Tianyun sedikit berubah. Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam yang dipimpin oleh Ye Chang Kiong menyerang langsung Klan Tianyun, dan beberapa murid meninggal secara tragis. Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam, keluarga Ye dan Ni, serta berbagai kekuatan di wilayah laut yang dipimpin oleh Mu Tianyun, menyerbu Klan Tianyun. Semua murid Klan Tianyun berkumpul di alun-alun besar Klan Tianyun. Gu Qing Xuan dan anggota senior Klan Tianyun lainnya keluar dari aula utama, dan aura yang sangat ganas terpancar dari tubuh mereka. Mu Tianyun, Ye Chang Kiong, apakah kamu di sini untuk mati? Gu Qing San, Sang Wali, sedikit mencibir dengan sedikit rasa jijik di matanya. Mendengar ini, Mu Tianyun tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika kita mati, kita harus membalaskan dendam orang-orang Suan Tianzong yang meninggal. Banyak orang dari berbagai kekuatan di wilayah laut telah mati di tangan Klan Tianyun, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Itu salah mereka sendiri. Jika mereka bersikeras ikut campur, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Fu Yun dengan nada menghina. Ye Chang Kiong berkata dengan suara yang dalam, lebih dari 20 tentara elit yang saya asuh secara pribadi telah meninggal secara tragis, bagaimana saya bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Klan Tianyun telah menyinggung atasan mereka, dan ini tidak bisa dimaafkan. Kami bersumpah akan membalaskan dendam saudara-saudara kami. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam meraum dengan marah, aura pembunuh mereka membubung ke langit. Raungan memekakan telinga bergema di seluruh Klan Tianyun, bertahan lama. Drum, di kaki Klan Tianyun, Duan Wuking berteriak keras. Genderang perang dibunyikan, dan klakson dibunyikan, momentumnya sangat menggemparkan. Sungguh mengembirakan, dan membuat darah seseorang mendidih. Pasukan Kekaisaran yang berkekuatan 100 ribu orang telah menutup seluruh Pegunungan Yunyu. Sebuah area yang luas dipenuhi oleh tentara Kekaisaran, dan burung serta binatang di Pegunungan melarikan diri dengan panik. Tentara berkekuatan 100 ribu orang mulai mendekati gunung tempat Klan Tianyun berada. Seolah-olah bumi berguncang. Duan Wuking tiba di kaki gunung Klan Tianyun, memimpin puluhan jenderal ke dalam Klan Tianyun. Aura pembunuh di tubuhnya sangat kuat, dan dia tidak kalah dengan tentara elit. Selamat datang, putra mahkota. Huan Yang dan Luan Shen meraung, dan para prajurit merespons. Duan Wuking juga seorang tentara, dan dia tumbuh di bawah bimbingan Ye Chang Kiong. Duan Wuking adalah pilihan terbaik untuk masa depan Kekaisaran. Dia pernah menjadi jenius terbaik di generasi muda Kekaisaran. Duan Wuking memimpin lusinan jenderal ke Klan Tianyun, masing-masing mengenakan baju besi dan tampak agung. Putra mahkota, melihat penampilan Duan Wuking, Eselon atas Klan Tianyun dan banyak murid sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kejeniusan Kekaisaran akan berperang secara pribadi. Setelah bertahun-tahun, saya benar-benar tidak menyangka Kekaisaran akan berperang dengan Klan Tianyun. Sungguh mengejutkan, kata Duan Wuking dengan tenang. Kekaisaran sudah bertindak terlalu jauh. Apakah menurutmu Klan Tianyun akan mentolerirnya? Du King San berkata dengan dingin. Terlalu jauh, Ye Changkiong berteriak dengan dingin. Keluarga Huangfu membantu keluarga Mu menghadapi keluarga Feng dan Panglima Besar. Mereka menyinggung atasan mereka dan pantas mati. Keluarga Huangfu kemudian menyerang lagi, mengabaikan perintah pengajar agung dan mengabaikan otoritas Kekaisaran. Mereka pantas mati. Huangfu Zantian dan Huangfu King adalah murid jenius dari Klan Tianyun. Bahkan jika mereka menyinggung atasan mereka, Feng Wuchen tidak akan berani membunuh mereka. Tapi Feng Wuchen mengabaikan Klan Tianyun. Penatua Yi Yun berteriak dengan marah. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhku. Siapa di Klan Tianyun yang akan diam dan membiarkan orang lain membunuh mereka? Tuan Klan Gu King Suan, ya, Anda hanyalah sekelompok sok suci. Pada saat itu, suara dingin yang dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan terdengar. Wah! Ledakan sonic tiba-tiba terdengar. Jauh di langit, cahaya kemasan bersinar. Kecepatannya sangat menakutkan dan auranya melonjak. Penerbangan pedang kinesis, para murid Klan Tianyun terkejut. Feng Wuchen, Gu King Suan dan Eselon atas lainnya sedikit mengernyit. Seorang alkemis kelas 4, Tetua Agung Lu Xingchen terkejut saat dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Lu Xingchen adalah seorang alkemis kelas 5. Sekilas dia tahu bahwa alam alkimia Feng Wuchen tinggi. Bahkan dia sedikit waspada dengan kekuatan jiwa yang kuat dan mendominasi. Selamat datang, Komandan Agung. Semua tentara kekaisaran, jenderal, dan tokoh kuat dari berbagai faksi di negara Yun menyambutnya dengan hormat. Salam mereka melambung ke langit dan bergema di seluruh Kelantian Yun sekali lagi. Dari rasa hormat yang terlihat di wajah para prajurit, jenderal, dan lainnya, terlihat jelas betapa tingginya status Feng Wuchen di hati mereka. Saat itu, semua orang sedang menonton. Mata semua orang tertuju ke langit. Mereka sedang melihat legenda kekaisaran. Orang yang datang adalah Panglima Besar Kekaisaran, Feng Wuchen. Sebagai klan teratas kekaisaran, kupikir klan Tianyun akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Aku tidak menyangka kalian bajingan berani membunuh orang-orang dari keluarga Feng. Anda membunuh teman-teman kami dan menghancurkan pavilion surga. Anda membunuh lusinan orang dari pavilion surga. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapannya yang dingin dan mematikan menyapu semua orang di Kelantian Yun. Feng Wuchen menghunus pedang api merahnya dan bertanya dengan dingin, siapakah Fuyun? Menonjol. Ini aku. Fuyun mencibir bangga, tanpa rasa takut. Wah! Suara mendesing. Begitu suara Fuyun turun, seringai arogan di wajahnya langsung menegang. Itu karena pada suatu saat, pedang api merah Feng Wuchen telah menembus dada kanannya. Darah mengalir keluar. Tanpa peringatan, tanpa suara, dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Saat dia ditusuk, Fuyun tidak menyadarinya sama sekali. Beberapa saat kemudian, dia merasakan sakit yang luar biasa dan langsung menjerit. Sangat cepat, Gu Qing Suan mengerutkan kening dalam-dalam. Teknik gerakan macam apa yang begitu menakutkan bahkan aku tidak menyadarinya. Gu Qing Suan terkejut, dan ekspresinya sedikit bingung. Feng Wuchen sungguh tidak sederhana. Teknik gerakannya sungguh menakutkan. Gu Ao Tian mengerutkan kening dalam-dalam, tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Semua murid klan Tianyun ketakutan. Wajah mereka pucat, dan banyak dari mereka gemetar ketakutan. Fuyun adalah murid tertua klan Tianyun. Kultifasinya telah mencapai tingkat ketujuh dari tahap inti asal, dan dia sangat kuat. Namun, dada kanan Fuyun yang begitu kuat tertusuk oleh pedang Feng Wuchen dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari Panglima Besar, seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di peringkat jenius. Kekuatannya sungguh menakutkan. Duan Wuking juga sangat terkejut. Pedang Feng Wuchen bisa dikatakan mengintimidasi. Siapa yang memberimu keberanian untuk membawa orang membunuh keluarga Feng? Hancurkan pavilion surga. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, menatap Fuyun seolah sedang melihat orang mati. Feng Wuchen, beraninya kamu membunuh murid tertua klan Tianyun. Aku akan mencabik-cabikmu. Gu Qing Suan berteriak dengan marah, sambil menunjuk ke arah Feng Wuchen. Berani sekali kamu. Beraninya kamu tidak menghormati Panglima Besar. Duan Wuking berkata dengan dingin. Feng Wuchen, jangan lupa ayahmu dan yang lainnya masih di tangan klan Tianyun. Gu Qing Suan berteriak dengan marah, mengabaikan keberadaan Duan Wuking. Cek cek. Ah. Feng Wuchen mencabut pedang api merah, lalu memotong lengan dan kaki Fuyun, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Metode Feng Wuchen kejam dan tanpa ampun. Darah muncrat, dan Fuyun berteriak ngeri. Meneguk. Melihat betapa kejamnya Feng Wuchen, para murid klan Tianyun menelan ludah mereka dengan ngeri. Feng Wuchen melumpuhkan Fuyun di depan petinggi klan Tianyun. Sombong sekali. 144. Fuyun, yang berada di tingkat ketujuh tahap inti asal, berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Siapa yang berani melangkah maju? Feng Wuchen tidak lebih lemah dari Fuyun. Keterampilan bela diri teleportasinya yang kuat dapat membuat musuhnya lengah. Tidak sulit baginya untuk menembus dada kanan Fuyun. Fuyun sama sekali tidak menyadari serangan mendadak Feng Wuchen. Karena kemampuan teleportasinya, Feng Wuchen dapat dengan mudah menghadapi Fuyun dan memotong lengan dan kaki Fuyun. Jika mereka bertarung, bahkan jika Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fuyun, itu tidak akan mudah. Dengan tangan dan kakinya terpotong, Fuyun menjadi lumpuh. Melihat tidak ada yang berani melangkah maju, Feng Wuchen kembali menusuk paha Fuyun. Gagang pedangnya masih berputar perlahan. Fuyun berteriak dengan gila. Rasa sakit itu membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Fuyun berteriak minta tolong karena ketakutan. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Luan Sen. Feng Wuchen berkata, Luan Sen, tinggalkan dia di gerbang gunung Klan Tianyun sampai dia mati. Ya, pemimpin yang hebat. Luan Sen menerima perintah itu dengan hormat. Pada saat ini, aura pembunuh Gu King Suan menyebar. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Aura menakutkan tiba-tiba meledak. Tingkat pertama dari tahap asal langit. Merasakan aura menakutkan, wajah Mu Tianyun dan yang lainnya berubah drastis. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap Gu King Suan dengan dingin. Aura menakutkan dari tahap asal langit. Tingkat pertama sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya yang menakutkan. Kemampuan Gu King Suan sungguh menakutkan. Bahkan seorang kaisar pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Yang Tian Sian mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Matanya dipenuhi ketakutan. Situ Zen Tian dan Ye Chang Kiong mengerutkan kening aura menakutkan Gu King Suan membuat semua orang gemetar ketakutan. Luan Sen, tunggu. Melihat Gu King Suan hendak menyerang, Feng Wuchen segera menghentikan Luan Sen. Pemimpin yang hebat, Luan Sen berdiri diam dan menunggu perintah. Gu King Suan adalah pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage yang menakutkan. Semua orang takut padanya. Feng Wuchen, jika kamu takut, segera lepaskan Fuyun. Gu Aotian berteriak dengan dingin. Ci. Namun, ketika semua orang mengira Feng Wuchen takut pada Gu King Suan dan menghentikan Luan Sen, pedang api merah tiba-tiba menembus dahi Fuyun. Feng Wuchen telah membunuh Fuyun di depan Gu King Suan dan yang lainnya. Fuyun membuka matanya lebar-lebar, sulit percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar berani membunuhnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Hasil seperti itu benar-benar diluar dugaan semua orang. Gu Aotian tercengang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan begitu berani membunuh murid tertua klan Tianyun di depan Gu King Suan. Fuyun membunuh begitu banyak anggota keluarga Feng, bagaimana Feng Wuchen bisa melepaskannya? Memalukan, Gu King San sangat marah, dan kekuatan mengerikan dari ahli bela diri tahap inti asal tingkat delapan langsung meledak. Mu Tianyun buru-buru menyebarkan intisarinya dan berkata dengan dingin, Gu King San, lawanmu adalah aku. Mutua, lukamu belum pulih. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Gu King San berteriak marah dengan aura pembunuh. Pembuluh darah di wajahnya menonjol. Mu Tianyun mencibir, Anda dapat mencoba. Kamu berani, aku harus memujimu, kata Gu King Suan dingin, dan aura pembunuhnya meningkat beberapa kali lipat. Pemimpin klan, berikan perintah. Feng Wuchen keterlaluan, seorang murid jenius berkata dengan marah. Pemimpin klan, kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen pergi. Para murid klan Tianyun sangat marah. Mereka tidak tahan lagi. Duan Tianhun, tunjukkan dirimu. Karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Gu King Suan berkata dengan dingin sambil melihat ke langit. Tawa samar terdengar dari langit. Seperti yang kuduga, aku tidak bisa bersembunyi dari pemimpin klan-klan Tianyun. Kemudian, sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah Duan Tianhun, kaisar kerajaan api. Duan Tianhun melayang di langit klan Tianyun, yang berarti dia telah melangkah ke tahap asal langit. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Duan Tianhun mengenakan brokat hitam yang mewah. Dia berusia awal lima puluhan dan tampak seperti pria parubaya. Dia memancarkan aura seorang kaisar. Salam, kaisar. Ketika Duan Tianhun muncul, semua prajurit kekaisaran berlutut dengan hormat, termasuk pembimbing agum dan pangeran. Feng Wuchen, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Duan Tianhun memandang Feng Wuchen dan tersenyum bahagia. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya terlalu sibuk untuk mengunjungi keluarga kekaisaran. Mohon maafkan saya, kaisar. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah memenangkan kejayaan bagi kekaisaran dengan mengalahkan para jenius dari tiga akademi besar dan menempati posisi pertama dalam pertempuran peringkat jenius. Aku sangat senang. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Tanda tanya petik 2. Duan Tianhun melambaikan tangannya dengan bangga tanpa ada niat untuk menyalahkan. Feng Wuchen berkata dengan lemah, adalah tugas saya untuk berkontribusi pada kekaisaran. Ketika Duan Tianhun mendengar bahwa Feng Wuchen menempati posisi pertama dalam pertempuran peringkat jenius, dia sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun, kerajaan api akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tempat pertama dalam pertarungan peringkat jenius. Wajah klan Tianyun berubah. Banyak tentara kekaisaran juga terkejut. Akademi Skyflame belum pernah menempati posisi pertama dalam pertarungan peringkat jenius. Meskipun ada siswa yang masuk 10 besar setiap tahun, mereka selalu berada di urutan terbawah. Mungkin kamu tidak tahu, Akademi belum merilis beritanya. Hanya ada tiga tempat dalam pertarungan peringkat jenius kali ini, tetapi karena keadaan khusus, ada empat tempat. Tiga di antaranya adalah siswa dari Skyflame Akademi ini semua berkat Feng Wuchen dia mengalahkan Baikong dari Akademi Suyun. Itu sebabnya dia menempati posisi pertama. Duan Tianhun tersenyum bahagia. Duan Tianhun, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan klan Tianyun? Gu Qing Suan bertanya dengan dingin, melihat Duan Tianhun yang bahagia. Melihat Gu Qing Suan, Duan Tianhun tersenyum dan berkata, Tuan Klan Tianyun, Anda harus memahami bahwa Kerajaan Api adalah Kerajaan saya. Karena Klan Tianyun memiliki pijakan di Kekaisaran, Anda harus mematuhi aturan Kekaisaran. Anda membiarkan murid-murid Anda melawan atasan mereka dan menangkap orang-orang pemimpin besar Kekaisaran. Saya ingin bertanya, apa yang coba dilakukan Klan Tianyun? Apakah Anda mencoba memberontak? Di akhir kata-katanya, suara Duan Tianhun menjadi galak. Duan Tianhun juga berada di alam esensi surgawi. Kenapa dia takut pada Klan Tianyun? Feng Wuchen adalah seorang jenius iblis, seorang jenius menakutkan yang merupakan seorang alkemis dan pemurni senjata. Manfaat yang bisa diperolehnya jauh lebih besar daripada manfaat Klan Tianyun. Pemberontak, jika Klan Tianyun ingin memberontak, apakah menurut Anda 100 ribu tentara Anda dapat menghentikan kami? Gu Qing Suan berkata dengan dingin. Esensi sejatinya yang menakutkan diaktifkan, dan tubuhnya perlahan naik ke udara. Duan Tianhun mencibir dan berkata, apakah menurutmu 10 ribu murid Klan Tianyun dapat menghentikan 100 ribu tentaraku? Bisakah Klan Tianyun bertahan dalam pertempuran ini? Jika aku membunuhmu, Klan Tianyun bisa bangkit kembali. Gu Qing Suan berteriak dengan dingin. Duan Tianhun, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu sebagai penguasa suatu negara, kata Gu Qing Suan dingin. Kekuatan mengerikan dari alam esensi surgawi telah diaktifkan sepenuhnya. Cahaya biru meledak, sangat menyelaukan, dan gelombang udara sangat mengerikan. Berdengung. Jauh di langit, ruang dalam radius ratusan kaki mulai bergetar. Gelombang udara yang megah menyapu dengan liar, membuat takut semua orang. Alam esensi surgawi terlalu menakutkan. Kekuatan Gu Qing Suan sangat menakutkan. Bisakah Kaisar menghadapinya? Semua orang dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Gu Qing Suan, dan mereka semua gemetar. Esensi sejati Gu Qing Suan sangat kuat. Tidak heran dia adalah pemimpin Klan-Klan Tianyun. Duan Tianyun mengerutkan kening dan berpikir, terlihat sangat serius. Duan Tianyun tidak banyak berpikir dan mengaktifkan semua kekuatan alam esensi surgawi. Cahaya biru terang meledak, dan kekuatan yang melonjak meletus seperti banjir, menyebabkan kekosongan bergetar lebih hebat. Hanya dua penguasa alam esensi surgawi dari Kekaisaran Yan Huo yang bertarung. Pertarungan antara para master alam esensi surgawi benar-benar menggemparkan dunia. Boom, boom, boom. Berdengung. Jauh di atas langit, pertempuran antara para master alam esensi surgawi terjadi. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba menyebar, dan kehampaan berguncang. Energi destruktif bergulir gelombang demi gelombang. Melihat kekuatan mengerikan yang menyebar di langit, semua orang di bawah sangat ketakutan. Tekanan yang mengerikan menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Semua orang di Klan Tianyun harus mati hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin, menatap murid Klan Tianyun dengan dingin. Duan Tianhun menahan Gu Qing Suan sementara Feng Wuchen dan yang lainnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Klan Tianyun. Huff. Beraninya seorang junior bertindak begitu lancang di Klan Tianyun. Feng Wuchen, mati. Elefe Xingchen berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyerang Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen, yang merasakannya, mengaktifkan kekuatan jiwanya yang mendominasi dan berteriak dengan marah. Aku bahkan tidak peduli dengan alkemis kelas 6, apalagi alkemis kelas 5 sepertimu. Beraninya kamu melawanku dengan sedikit kekuatan jiwa ini. Ledakan. Huff. Dua kekuatan jiwa yang kejam bertabrakan dengan ledakan. Wajah Elefe Xingchen tiba-tiba berubah, dan kemudian dia mengeluarkan seteguk darah. Hanya dalam satu gerakan, Elefe Xingchen dilukai oleh Feng Wuchen. Kekuatan jiwa seorang alkemis kelas 5 tidak bisa melawan alkemis kelas 4. Bagaimana kekuatan jiwa bocah ini begitu menakutkan? Elefe Xingchen sangat ketakutan. Dia adalah seorang alkemis kelas 5, dan bahkan lebih kuat dari yang Tian Xian. Sekarang, di depan Feng Wuchen, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Yang Tian Xian, Mu Tianyun, dan alkemis kuat lainnya sangat ketakutan hingga tubuh dan pikiran mereka membeku. Seberapa menakutkan kekuatan jiwa Feng Wuchen? Tetua Agung. Wajah Gu King San berubah drastis. Tak satupun dari mereka mengira Feng Wuchen begitu menakutkan. Para murid klan Tianyun mulai panik. Monster macam apa Feng Wuchen itu? Ratakan klan Tianyun. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen berteriak dengan marah, dan tanpa ragu-ragu, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan pedang api merah di tangannya. Membunuh. Ye Chang Kiong tiba-tiba berteriak. Para prajurit menyerbu ke depan, dan pusat kekuatan Yun Zhu menyerang. Membunuh. Gu Aotian meraung, dan murid klan Tianyun menyerang dengan marah. Pertempuran akan segera dimulai. Wuss. Cek cek cek. Tiba-tiba, sosok melintas dengan cepat, dan kemanapun mereka lewat, puluhan murid klan Tianyun terbunuh. Ada total delapan sosok hitam, dan mereka adalah delapan orang misterius di pavilion surga. Mereka adalah Kaisar Merah, Sue Feng, dan yang lainnya. Bunuh kalian semua dan balas dendam saudara-saudara pavilion surga yang telah meninggal. Kaisar Merah berkata dengan dingin. Prajurit kekaisaran, Dengarkan perintahku. Ratakan klan Tianyun. Duan Wuking mendesak esensi vitalnya dan berteriak ke langit. Suaranya menyebar ke segala arah pegunungan klan Tianyun. Seratus ribu tentara dengan cepat berkumpul. Huff. Aku akan memastikan kamu tidak kembali. Jauh di langit, Gu King Suan berkata dengan kejam, lalu mundur dengan cepat. Memukul. Seratus empat puluh lima. Berdengung. Begitu Gu King Suan berteriak, seluruh klan Tianyun mulai bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan terpancar dari klan Tianyun. Cahaya biru terang bersinar dari klan Tianyun dan menyelimuti seluruh klan. Itu sangat mempesona sehingga semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang mundur ketakutan. Energi biru yang sangat besar segera melindungi seluruh klan Tianyun, membentuk setengah lingkaran transparan yang besar. Arrai pembunuhan King Yun. Niat membunuh dari arrai ini sangat kuat. Mu Tianyun sedikit mengernyit. Mata Ye Chang Kiong berkilat ketakutan. Kekuatan susunannya sangat menakutkan. Ini setara dengan kekuatan negara asal surgawi. Gu King Suan mencibir. Jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Jangan pernah berpikir tentang seratus ribu tentara kekaisaran yang datang. Anda tidak punya jalan keluar. Dengan kurang dari seribu orang, kalian semua akan mati di klan Tianyun. Semuanya, hati-hati. Jangan sentuh susunannya. Ini susunan pembunuh. Feng Wu Chen dengan cepat mengingatkan. Itu adalah susunan pembunuhan. Di langit, ekspresi Duan Wu Qing berubah drastis. Seratus ribu tentara kekaisaran yang dengan cepat mempertimbangkan klan Tianyun telah bergegas menuju barisan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan jika mereka merasakan kekuatan yang menakutkan, itu sudah terlambat. Satu demi satu, para prajurit menabrak lapisan energi dan berubah menjadi awan kabut darah. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Melihat hal tersebut, jenderal yang memimpin tentara berteriak ngeri. Di langit, Duan Tianhun berteriak dengan cemas. Semua prajurit mundur seratus kaki. Jangan mendekati arai. Melihat para prajurit berubah menjadi awan kabut darah, para prajurit lainnya ketakutan dan mundur dengan ngeri. Duan Tianhun, seratus ribu tentaramu tidak berguna. Bagaimana beberapa ratus orang bisa menghadapi puluhan ribu murid klan Tianyun? Gu Qing Xuan mencibir. Mendengar ini, wajah Duan Tianhun menjadi muram. Tidak ada yang mengira klan Tianyun memiliki susunan pembunuhan yang begitu mengerikan. Tidak heran mereka tidak peduli dengan kekaisaran. Meskipun ada lebih dari seratus ribu tentara kekaisaran, mereka semua berada di negara pemurnian ki dan negara inti primordial. Tidak peduli berapa banyak tentara yang ada, mereka tidak dapat menahan rangkaian pembunuhan yang mengerikan dari master negara asal surgawi. Huff, saya ingin melihat seberapa kuat susunan pembunuhan Anda. Duan Wu Qing mencibir. Yuan batinnya diaktifkan. Itu sangat menakutkan. Silakan dan coba. Du Qing Xuan memberi isyarat mengundang dan mencibir dengan percaya diri. Duan Tianhun menukik ke bawah dan dengan keras membanting telapak tangannya ke lapisan energi biru. Telapak tangannya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan meledak dengan cahaya hijau terang. Ledakan. Berdengung. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Ruang dan matriks bergetar, tapi wajah Duan Tianhun tiba-tiba berubah. Dia segera terpesona oleh kekuatan pantulan yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Duan Tianhun penuh keterkejutan. Dia tidak percaya bahkan dengan kekuatan penuhnya, susunannya hanya bergetar sedikit. Formasi macam apa ini? Ia memiliki pertahanan yang kuat. Duan Tianhun terkejut. Jika dia tidak bisa menghancurkannya, siapa lagi di kekaisaran yang bisa. Melihat keterkejutan di wajah Duan Wuking, Gu Kingsuan mencibir. Duan Tianhun, bahkan jika kamu mencoba seratus kali lagi, hasilnya akan tetap sama. Bahkan serangan kekuatan penuh Duan Tianhun tidak dapat menggoyahkannya. Jelas sekali betapa kuat dan mendominasi susunan itu. Ini merepotkan. Bahkan seorang kaisar tidak dapat menghancurkan formasi. Ye Chang Kiong terkejut. Ada puluhan ribu murid di klan Tianyun. Bagaimana kita bisa membunuh mereka semua? Formasi macam apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Ada begitu banyak orang kuat di klan Tianyun. Jika pasukan beranggotakan seratus ribu orang tidak bisa masuk, bukankah kita akan dikutuk? Banyak orang mulai panik. Mereka terjebak dalam barisan pembunuhan yang mengerikan. Jika susunannya tidak dapat dipatahkan, pasukan yang terdiri dari seratus ribu orang di luar tidak akan mampu mendukung mereka. Mereka tidak bisa melawan puluhan ribu murid klan Tianyun. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Liu Qingyang bertanya dengan cemas, wajahnya penuh kepanikan. Ekspresi Feng Wuchen juga sangat jelek. Tidak mungkin menangani puluhan ribu orang dengan kurang dari seribu orang. Apakah kamu takut? Apakah Anda merasa putus asa? Bagaimana kalian para junior bisa mengetahui betapa kuatnya klan Tianyun? Penatua Yi Yun mencibir dengan puas. Penjaga, tetua, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Karena mereka ada di sini, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Kami ingin membalaskan dendam kakak tertua. Seorang murid berteriak dengan marah. Itu benar, balas dendam kakak tertua. Puluhan ribu murid meraung, semangat mereka melonjak dan niat membunuh mereka melonjak. Membunuh mereka, membunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Gu Qingsan meraung sambil tersenyum sinis. Membunuh, membunuh, membunuh. Para murid klan Tianyun meraung dengan marah. Gelombang ki klasik yang kuat diaktifkan, dan mereka menyerang ke depan dengan liar. Pertempuran kembali terjadi. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, dengarkan. Aku serahkan sampah ini padamu. Membunuh, Feng Wuchen meraung, memimpin serangan dengan pedang api di tangan. Ia, Komandan, Huan Yang, Luan Shen, dan ratusan tentara paling elit kekaisaran memimpin penyerangan. Mereka tidak takut saat menggunakan teknik gerakan kuat mereka dan melesat keluar. Feng Wuchen, lawanmu adalah aku. Gu Aotian meraung keras, matanya tertuju pada Feng Wuchen. Saat Feng Wuchen menyerang, Gu Aotian sudah keluar. Membunuh, Muyun San melambaikan tangannya, dan semua orang kuat di negara Yun pindah. Biarkan Klan Tianyun melihat kekuatan kerajaan kita. Bunuh tanpa ampun. Duan Wuchen berkata dengan dingin, melambaikan tombak di tangannya saat para jenderal kekaisaran menyerang. Gu King San. Ayo, Mu Tianyun meraung, mengaktifkan ki klasiknya dan menggunakan teknik gerakannya. Dalam beberapa kilatan, dia tiba di puncak sebuah istana yang indah. Hah, Gu King San mendemus keras dan muncul juga. Segera setelah pertempuran dimulai, pemandangan yang mengerikan terjadi. Wuss. Cek cek cek. Feng Wuchen dan tentara paling elit kekaisaran melancarkan pembantaian sepihak. Teknik gerakan yang mereka gunakan sangat menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Kemanapun mereka lewat, para murid Klan Tianyun mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Teknik gerakan apa ini? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu terlalu cepat. Ini, ini sepertinya persis sama dengan teknik gerakan yang digunakan Feng Wuchen sebelumnya. Mengerikan. Para murid Klan Tianyun sangat ketakutan. Begitu kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menyerang, semangat mereka yang sebelumnya tinggi segera menghilang. Ratusan tentara paling elit menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Hanya dalam beberapa detik, ribuan murid Klan Tianyun dibunuh tanpa ampun, dan jumlah korban tewas terus bertambah. Angka kematiannya sangat mengerikan. Melihat adegan ini, Gu King San dan Eselon atas Klan Tianyun terkejut. Tidak ada yang bisa percaya bahwa tentara paling elit di Kekaisaran memiliki formasi susunan yang mengerikan. Kapan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menjadi begitu kuat? Mereka bahkan mengembangkan teknik gerakan yang menakutkan. Apakah Feng Wuchen mengajari mereka hal ini? Bahkan Gu King Suan, yang berada jauh di atas langit, terkejut. Semua murid, bubar, membubarkan, Penatua Yi Yun meraung dengan marah. Feng Wuchen, Gu Aotian sangat marah saat dia mengejar Feng Wuchen dengan gila-gilaan. Klan Tianyun memiliki susunan pelindung sekte. Memang kuat, tapi berapa banyak muridmu yang akan dibunuh oleh bawahanku? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, menatap Gu King Suan jauh di langit. Merasakan tatapan Feng Wuchen, wajah Gu King Suan menjadi gelap. Meskipun Klan Tianyun memiliki puluhan ribu murid, tidak semuanya berada di ranah inti primordial. Kebanyakan dari mereka berada di ranah kirefinemen, dan beberapa bahkan lebih buruk. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menggunakan teleportasi, dan mereka sangat kuat. Kebanyakan dari mereka berada di ranah inti primordial. Dewa kekacauan dan huan yang adalah yang terkuat, di alam inti primordial tingkat ketiga. Bahkan Ye Chang Kiong dan para jenderal kekaisaran pun terkejut. Feng Wuchen sebenarnya melatih kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam agar menjadi begitu kuat. Duan Tianhun bergidik saat dia melihat. Ratusan tentara paling elit di kekaisaran ini sangat menakutkan. Dalam beberapa tahun, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang menimbulkan ketakutan di setiap negara. Semakin dia melihat betapa kuatnya kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, semakin banyak Duan Tianhun melihat betapa kuatnya kekaisaran di masa depan. Murid ranah inti primordial klan Tianyun ditangani oleh keluarga Ye dan Ni di negara Cloud. Murid-murid lainnya bukanlah ancaman sama sekali. Murid klan Tianyun dibantai secara gila-gilaan, dan alun-alun besar itu ditumpuk seperti gunung. Mereka semua adalah murid klan Tianyun. Feng Wuchen menggunakan teleportasi, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Garis hitam muncul dengan cepat, dan darah muncrat terus-menerus. Banyak murid klan Tianyun terbunuh dalam satu serangan. Jika pembantaian ini terus berlanjut, berapa banyak lagi murid klan Tianyun yang akan dibunuh oleh Feng Wuchen? Gu Qingzuan tidak bisa duduk diam. Apa yang salah? Cemas. Duan Tianhun mencibir, lalu tiba-tiba menyerang. Berdengung. Gu Qingzuan menggunakan seluruh kekuatannya, dan kehampaan bergetar. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak, dan gelombang udara seperti badai tingkat 12. Tekanan dan kekuatan yang menakutkan sekali lagi membuat takut semua orang hingga mencapai titik ketakutan yang tak tertandingi. Gu Qingzuan memang tak terduga. Duan Tianhun mengerutkan kening. Setelah aku membunuhmu, mereka bukan ancaman sama sekali. Gu Qingzuan berkata dengan dingin. Gu Qingzuan ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, atau murid klan Tianyun tidak akan menunggu. Duan Tianhun berteriak dengan dingin, kalau begitu ayo. Dua pembangkit tenaga listrik di alam asal langit memulai pertempuran sengit lagi, dan kekuatan menakutkan tidak ada habisnya. Di sisi lain, Gu Aotian, yang mengejar Feng Wu Chen, tidak dapat menghentikan Feng Wu Chen membantai murid klan Tianyun dengan gila-gilaan bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Wajah Gu Aotian garang, dan dia berkata dengan marah, Feng Wu Chen, lawan aku jika kamu berani. Kamu pikir kamu siapa? Kekuatanmu hanya setara dengan Fu Yun. Feng Wu Chen mencibir, dan dia menatap Gu Aotian dengan dingin. Beraninya kamu meremehkanku. Gu Aotian mengertakan gigi, dan urat di wajahnya menonjol. Dia menggunakan semua kekuatan tahap inti asal tingkat ketujuh, dan itu sangat kejam. Terus, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, dan kekuatan garis keturunan diaktifkan. Auranya melonjak pesat, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Kekuatan yang lebih agung menyebar dari tubuh Feng Wu Chen. Kekuatan macam apa ini? Eleve Sing Chen, yang terluka parah, dan Gu Qing San serta anggota senior klan Tianyun lainnya yang bertarung dengan sengit dikejutkan oleh kekuatan dominan Feng Wu Chen, dan mereka memandangnya dengan ngeri. Pemimpin besar menyembunyikan kekuatan yang begitu mendominasi. Bahkan Mutian Yun dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Gu Ao Tian menyipitkan matanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia meraung marah dan menyerang ke depan dengan ganas, mati. Bayangan naga ilahi. 146. Kecepatan Feng Wu Chen secepat kecepatan suara, tiba dalam sekejap. Bang. Leng weng. Akhirnya, tinju Feng Wu Chen dan Gu Ao Tian bertabrakan dengan keras. Dengan keras, energi ganas meluncur, menyebabkan tanah berguncang dan meledak. Kerikil meletus, dan banyak retakan menyebar dari tanah di bawah kaki mereka. Jenius nomor satu di sekte Tianyun hanya biasa-biasa saja. Feng Wu Chen dengan ringan mencibir. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, Feng Wu Chen sepenuhnya memiliki kekuatan untuk menyaingi seniman bela diri origin core tingkat ke-7. Di bawah tabrakan langsung, alis Gu Ao Tian berkerut dalam saat rasa sakit yang menusuk datang dari seluruh lengannya, dan jantungnya sudah terguncang. Seorang seniman bela diri inti asal tingkat ke-4 sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Gu Ao Tian sangat heran di dalam hatinya. Persetan. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin, dan kekuatan sombongnya meletus, langsung meledakan Gu Ao Tian mundur beberapa meter. Gu Ao Tian memandang Feng Wu Chen dengan heran. Kekuatan sombong seperti itu menyebabkan dia tidak dapat mempercayainya. Pemimpin sekte muda sebenarnya tidak mampu mengalahkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-4. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, mustahil baginya untuk melawan ahli bela diri inti asal tingkat ke-7, kan? Melihat Gu Ao Tian diledakkan kembali oleh Feng Wu Chen, para murid sekte Tianyun sangat tercengang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wu Chen telah melampaui imajinasi mereka. Kekuatan Ao Tian sama sekali tidak lemah. Seorang seniman bela diri inti asal tingkat ke-7 biasa sama sekali bukan tandingan Ao Tian, tapi Feng Wu Chen sebenarnya mampu melawannya. Wajah Gu Qing San dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Feng Wu Chen. Elefe Xing Chen, Penatua Yi Yun, dan yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Feng Wu Chen, kekuatan anak ini semakin kuat. Dia bahkan bisa melawan seniman bela diri origin core tingkat ke-7. Dalam satu atau dua tahun ke depan, dia benar-benar bisa melangkah ke tahap asal langit. Ini adalah kekayaan kerajaanku. Duan Tianhun tertawa gembira. Duan Tianhun sangat bersemangat, tetapi wajah Gu Qing Suan sangat muram. Gu Aotian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan metode Feng Wu Chen sangat berdarah dingin dan brutal. Gu Qing Suan tidak bisa tidak mengkhawatirkan putranya. Apa, apakah Anda kehilangan kepercayaan pada putra Anda? Duan Tianhun melirik Gu Qing Suan dan mencibir. Setelah berhenti sejenak, Duan Tianhun melanjutkan, tapi itu benar. Feng Wu Chen sangat kuat, dan ku dengar dia memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Membunuh putramu seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, wajah Gu Qing Suan semakin gelap. Aura pembunuhnya menjadi semakin mengerikan. Gu Qing Suan berkata dengan muram, jangan lupa bawa putramu juga dalam formasi susunan. Kedua orang tua Feng Wu Chen berasal dari klan Tianyun. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Itu belum tentu benar. Feng Wu Chen selalu mengejutkan orang. Saya khawatir ribuan murid klan Tianyun telah meninggal. Saya ingin tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Duan Tianhun mencibir, tidak terlalu khawatir. Yang membuat Duan Tianhun khawatir adalah rangkaian pembunuhan yang mengerikan dari klan Tianyun. Tidak ada ahli formasi susunan di Kekaisaran. Susunan pembunuhan yang begitu mengerikan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam terus melakukan pembunuhan besar-besaran. Setiap rajurit berlumuran darah musuh. Ribuan murid klan Tianyun telah meninggal. Alun-alun besar dan istana di sekitarnya dipenuhi mayat. Darah mengalir seperti sungai, dan bau darah terasa mual. Pemandangan yang mengerikan itu begitu mengejutkan sehingga banyak murid yang ketakutan hingga putus asa. Banyak murid yang kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, dengan cara ini, kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menghabiskan banyak esensi penting. Mereka menggunakan teleportasi untuk membunuh musuh. Para prajurit yang lebih lemah tidak tahan lagi. Teleportasi sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak esensi penting. Namun, mampu membunuh ribuan murid klan Tianyun sudah cukup untuk menakuti mereka. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Aku akan membunuhmu dan kemudian membunuh Feng Wu Chen, teriak Gu Qing Suan dingin dan melancarkan serangan sengit lagi. Kalau begitu tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Aku tidak selemah yang kamu kira. Duan Tianhun tidak mundur dan bergegas maju. Bum bu bum. Ham ham. Pertarungan sengit antara keduanya terus berlanjut. Gelombang kekuatan mengerikan lainnya melonjak, dan ledakan terus berlanjut, mengguncang kehampaan. Seratus ribu tentara kekaisaran juga tidak menunggu. Ketapel dan busur raksasa sudah siap. Api. Suosh suosh suosh. Saat keempat jenderal berteriak, ketapel tentara kekaisaran di sekitar klan Tianyun melancarkan serangan satu demi satu. Batu api besar membubung ke langit, dan baut panah raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka begitu padat hingga hampir menutupi langit, dan semuanya membombardir barisan klan Tianyun. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Bum bu bum. Serangkaian ledakan terdengar di atas barisan besar, dan sejumlah besar batu api dan baut panah raksasa membombardir dengan liar. Serangannya sangat dahsyat, tapi sayangnya, tidak bisa mengguncang arai pembunuh awan hijau. Huff. Lelucon yang luar biasa. Bahkan tahap asal surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap arai pembunuh awan hijau, dan Anda ingin menghancurkannya. Gu Kingsuan mencibir dengan nada menghina. Melihat klan Tianyun lagi, Feng Wuchen melancarkan serangan sengit lagi. Sosoknya melintas dan menghilang, meninggalkan angin puyuh dan asap. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Gu Aotian. Kecepatannya mengejutkan Gu Aotian. Bum bu bum. Ham ham. Feng Wuchen muncul dalam sekejap dan segera melancarkan serangan gila. Pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai, dan kekuatan mengerikan menyebar terus-menerus, menyebabkan tanah berdengung dan berguncang. Feng Wuchen menekan Gu Aotian sepenuhnya, dan serangan sengitnya membuat Gu Aotian sulit untuk melawan. Tidak masuk akal, wajah Gu Aotian menjadi lebih jelek saat dia bertarung. Semua serangannya tidak efektif, dan tangan serta kakinya semakin perih. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan tubuh fisiknya yang sudah kuat menjadi semakin kuat. Setiap otot di tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan pertarungan tangan kosongnya benar-benar menakutkan. Meskipun tingkat kultivasi Gu Aotian tinggi, dia tidak bisa menerima pukulan. Bang bang bang. Seiring berjalannya waktu, Gu Aotian benar-benar tidak bisa menolak. Dia dipukul oleh Feng Wuchen terus-menerus, dan kekuatan setiap pukulannya cukup menakutkan. Pada saat Feng Wuchen mengirim Gu Aotian terbang, Gu Aotian sudah terluka, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pemimpin klan muda, para murid klan Tianyun panik. Tubuh Gu Aotian menabrak tangga menuju aula utama, dan tangga itu amruk. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, tapi berakhir seperti ini. Bukan karena Gu Aotian terlalu lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat. Bajingan kecil ini sangat kuat. Tubuh fisiknya sangat menakutkan. Gu Aotian yang terluka mengertakan gigi dan berdiri perlahan. Meskipun itu hanya cedera kecil, sebagai jenius tertinggi dari klan Tianyun dan pemimpin klan muda, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini. Menatap tajam ke arah Gu Aotian, Feng Wuchen mencibir dan berkata, kamu terlalu lemah. Pantas saja kakak muda Huang Fu mati di tanganmu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Gu Aotian berkata dengan marah dengan wajah muram. Aura keagungannya meroket, dan dengan genggamannya, pedang panjang bermutu tinggi muncul. Biarkan aku melihat betapa kuatnya teknik pedang klan Tianyun. Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merah dan menyerang dengan ganas. Dengeng Dengungan Kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari tubuh Gu Aotian, dan niat pedangnya sangat mengerikan. Cahaya biru muda bulat mengembun di permukaan tubuhnya, dan aura pedang yang menakutkan mengguncang udara. Teknik seni bela diri tingkat mendalam yang canggih. Sepertinya teknik pedang klan Tianyun tidak terlalu bagus. Feng Wuchen mencibir. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah menjadi Gu Aotian. Pedang api merah menembus bola energi biru muda yang dipadatkan oleh Gu Aotian. Ding! Sebelum pedang api merah menyentuh bola energi, pedang itu diblokir oleh energi aura pedang tirani. Feng Wuchen. Jangan meremehkan saya, kata Gu Aotian dengan sengit. Ha? Begitu dia selesai berbicara, Gu Aotian meraung, dan aura pedang menakutkan yang terkondensasi di permukaan tubuhnya tiba-tiba menyebar, langsung membuat Feng Wuchen terbang. Aura pedang yang sangat kuat. Ilmu pedang Gu Aotian jelas tidak kalah dengan Baikong. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Meskipun Feng Wuchen lebih unggul dalam pertarungan tangan kosong, dia juga mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Namun, jika menyangkut kekuatan esensi sejati, esensi sejati Feng Wuchen tidak sekuat milik Gu Aotian. Bagaimanapun, kesenjangan antara wilayah mereka sangat besar. Tentu saja ini tidak menjadi masalah. Kurangnya esensi sejati dapat diimbangi dengan teknik seni bela diri. Wuss! Gu Aotian mengayunkan pedang panjangnya, dan lusinan aura pedang energi meledak dengan ledakan sonic yang menusuk telinga. Masing-masing berisi kekuatan yang menakutkan, dan Gu Aotian mengikuti di belakang dengan aura yang agung. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Feng Wuchen tidak ragu-ragu dan langsung menebas dari atas ke bawah. Aura pedang emas besar menerobos udara, dan kekuatan aura pedang begitu keras hingga retakan setebal lengan muncul di tanah alun-alun. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Kemanapun aura pedang yang mendominasi lewat, pedang energi Gu Aotian dihancurkan. Ledakan terus berlanjut, dan riak energi yang dahsyat menyapu. Ekspresi Gu Aotian sedikit berubah, dan dia langsung ketakutan oleh aura pedang yang mendominasi dan menghindar. Aura pedang yang mendominasi, kata Gu Aotian dengan kaget. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Kemanapun aura pedang yang mendominasi lewat, para murid klan Tianyun ketakutan dan menghindar dengan panik. Pada akhirnya, ia menabrak tangga menuju aula utama. Dengan suara keras, seluruh tangga meledak, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Tidak perlu menyianyiakan esensi sejatimu dengan tipuan remeh seperti itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat Gu Aotian menghindar, Feng Wuchen telah tiba. Apa? Ekspresi Gu Aotian berubah drastis. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Sebelum Gu Aotian sempat bereaksi, Feng Wuchen sudah meledakkan telapak tangannya. Angin palem bersiul, dan kekuatan dahsyatnya sangat menakutkan. Ledakan. Of. Telapak tangan itu mendarat tepat di punggung Gu Aotian. Dengan suara keras, Gu Aotian memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia menabrak tangga yang hancur dan akhirnya jatuh ke dalam lubang besar. Pemimpin klan muda, Gu Qing San dan anggota senior lainnya cemas, namun mereka tidak bisa pergi untuk membantu. Tianer. Di langit, Gu Qing Suan terkejut. Pemimpin klan Tianyun, sepertinya putramu bukan tandingan Feng Wuchen. Duan Tianhun mencibir memanfaatkan kegelisahan Gu Qing Suan, Duan Tianhun segera melancarkan serangan sengit. Menghadapi Feng Wuchen, Gu Aotian tampak kesulitan. Baik dari segi kecepatan atau kekuatan, dia sepenuhnya ditekan oleh Feng Wuchen. Jika hanya itu yang kamu punya, maka aku sangat kecewa. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan pedang api merah di tangannya, dia berjalan selangkah demi selangkah. Tak satupun murid klan Tianyun yang berani menghentikan Feng Wuchen. Dengeng dengungan. Ketika Feng Wuchen mendekat, kekuatan mengerikan tiba-tiba terpancar dari lubang besar. Itu berasal dari tubuh Gu Aotian. 147. Energi yang keluar dari lubang itu benar-benar berbeda dari energi asal sejati Gu Aotian. Itu penuh kekerasan dan mengintimidasi. Aura Gu Aotian menjadi semakin menakutkan. Energinya yang menakutkan dipenuhi amarah. Gu Aotian keluar dari lubang selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak di tanah. Wajahnya dingin dan tanpa emosi. Matanya merah dan dia tampak menakutkan. Tubuh Gu Aotian menyembunyikan energi yang begitu menakutkan. Energi ini tidak normal. Ia memiliki aura binatang buas. Feng Wuchen mengerutkan kening dan tampak serius. Tuan muda bisa mengendalikan energi serigala langit. Gu King San memandang Gu Aotian dengan kaget. Serigala langit. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan berpikir dalam hati. Itu memang energi dari binatang buas. Tapi bagaimana manusia bisa memiliki energi dari binatang buas? Biasanya, manusia tidak dapat memiliki energi seperti binatang buas. Gu Aotian tidak dilahap oleh energi binatang buas itu. Serigala langit itu ganas dan licik. Itu sangat kuat. Serigala langit dewasa biasanya merupakan binatang iblis tingkat 5. Yang setara dengan elit alam asal surgawi. Namun, energi serigala langit yang dilepaskan Gu Aotian tidak berada di alam asal surgawi. Dilihat dari ekspresi Gu Aotian, dia sepertinya telah menguasai energinya dan tidak kehilangan akal sehatnya. Semua orang ketakutan saat melihat penampilan menakutkan Gu Aotian. Mu Tianyun dan yang lainnya kaget dan bingung. Pertempuran terhenti sementara karena energi keras Gu Aotian. Semua orang memandang Gu Aotian dengan ketakutan. Energi serigala langit. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun San memandang Gu Aotian dengan bingung. Dengan budidaya mereka, mereka bisa merasakan energi kekerasan dari binatang buas itu. Energi macam apa ini? Di langit, ekspresi Duan Tianhun berubah. Saat dia merasakan kekuatan kekerasan Gu Aotian, dia langsung menatap Gu Aotian. Energi serigala langit. Gu Qingzuan berkata perlahan, saya tidak menyangka bahwa rangsangan Feng Wu Chen akan memungkinkan Tianher mengendalikan energi serigala langit. Energi serigala langit. Duan Tianhun terkejut dan bertanya, mengapa energi serigala langit ada di tubuh putra Anda? Gu Qingzuan tidak menjawab. Dia tidak perlu menjawab. Dia kemudian melihat ke alun-alun klan Tianyun, tempat Gu Aotian menatap Feng Wu Chen dengan mata merah dan berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, terima kasih telah membuatku marah dan mengizinkanku secara tidak sengaja mengendalikan kekuatan serigala surgawi. Saat dia berbicara, Gu Aotian perlahan mengangkat tangan kirinya, telapak tangannya menghadap Feng Wu Chen. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Qi yang menakutkan meledak. Dengan suara keras, Feng Wu Chen terdorong mundur beberapa meter. Hanya dengan Qi saja, ia mampu memukul mundur Feng Wu Chen. Itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan serigala langit di dalam Proud Sky. Qi yang sangat kuat, Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresinya menjadi semakin serius. Untuk bisa memaksa panglima besar kembali hanya dengan Qi Jin, kekuatan mengerikan Gu Aotian benar-benar menakutkan. Mu Tianyun mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Ye Chang Kiong mengerutkan kening dan berkata, Ini pertama kalinya aku melihat manusia dengan kekuatan binatang. Aotian, bunuh Feng Wu Chen. Gu Qing San tiba-tiba berteriak. Gu Aotian melepaskan kekuatan serigala langit. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Feng Wu Chen. Bunuh Feng Wu Chen dengan cepat. Elefe Xing Chen yang terluka parah juga berteriak dengan marah. Gu Aotian menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, di mana aura dan keagungan Anda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki teknik seni bela diri tingkat bumi. Mengapa kamu tidak menunjukkan padaku betapa kuatnya itu? Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kamu akan tahu betapa kuatnya itu sebentar lagi. Apakah begitu? Gu Aotian tersenyum jahat. Matanya sedikit menyipit, dan sosoknya melintas dan menghilang. Suara mendesing. Kecepatan Gu Aotian sangat mengerikan. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Feng Wu Chen. Pedang panjang di tangannya menebas dengan keras. Ding. Jika. Jika. Feng Wu Chen menyadarinya pada saat pertama, dan pedang api tidak menunjukkan kelemahan saat menghadapi serangan itu secara langsung. Suara dentang logam yang tajam terdengar saat percikan api beterbangan ke segala arah. Cahaya pedang yang ganas meledak, dan tanah di bawah kaki Feng Wu Chen langsung runtuh. Benda itu berdengung dan berguncang saat banyak retakan meledak dari bawah kaki Feng Wu Chen. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja, kata Gu Aotian dengan dingin, dan matanya yang sedingin es dan merah membawa sedikit rasa jijik. Gu Aotian melepaskan kekuatan serigala langit dan membalikkan keadaan, malah menekan Feng Wu Chen. Ini mungkin bukan kekuatan penuhnya. Kekuatan penuhnya mungkin sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8. Feng Wu Chen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Meskipun dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kekuatan Gu Aotian tidak cukup untuk melukai Feng Wu Chen. Kekuatan penuh Feng Wu Chen hanya sebanding dengan tingkat ke-7 tahap inti asal. Jika Gu Aotian menggunakan kekuatan penuhnya, itu pasti berada di atas Feng Wu Chen. Dengan cara ini, Feng Wu Chen sama sekali tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Kata-katanya masih sama, kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar. Jika-jika. Bang. Gumpalan cibiran menghina muncul di wajah Gu Aotian, dan kekuatan cahaya pedang di pedangnya berangsur-angsur meningkat, menyebabkan tanah bergetar lebih hebat. Tiba-tiba, dengan keras, tanah di bawah kaki Feng Wu Chen runtuh sekali lagi, dan separuh tubuhnya telah tenggelam ke dalam tanah. Kakak Feng, Liu Qingyang berteriak dengan cemas. Komandan hebat, Ye Chang Qiyong dan para perwira serta tentara lainnya juga sangat gugup. Gu Aotian melepaskan kekuatan serigala langit melebihi ekspektasi semua orang. Uh. Seiring dengan kekuatan Gu Aotian yang semakin menakutkan, Feng Wu Chen akhirnya tidak mampu menahannya, dan dengan suara puh, dia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya langsung menjadi sedikit pucat. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Gu Aotian bahkan lebih menghina. Teknik pedang pemusnahan ilusi. Pemusnahan ilusi menghancurkan alam semesta. Hati Feng Wu Chen yang terluka berkobar karena amarah, dan niat membunuh yang sangat dingin melonjak saat dia mendorong kekuatan garis keturunannya dengan seluruh kekuatannya sebelum akhirnya berteriak dengan keras. Leng weng. Tanah berguncang hebat, dan sejumlah besar kerikil berterbangan ke udara. Tubuh Feng Wu Chen meledak dengan cahaya kemasan terang, dan saat kekuatan garis keturunannya disuntikkan ke pedang api merah, tubuh pedang itu meledak dengan cahaya kemasan terang, dan cahaya pedang yang sangat mendominasi menyembur keluar. Merasakan cahaya pedang yang mendominasi, ekspresi Gu Aotian sedikit berubah, dan dia berkata dengan kaget, ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Kekuatannya sungguh menakutkan. Enyahlah. Leng weng. Feng Wu Chen berteriak dengan marah, dan pedang api merah dengan kuat menyapu secara horizontal. Cahaya pedang yang mendominasi membubung ke langit, dan langsung menjatuhkan Gu Aotian ke langit, menyebabkan kekosongan bergetar dengan suara mendengung. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang mendominasi mendorong Gu Aotian puluhan meter ke langit. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi memang menakutkan, tetapi dengan kekuatanmu, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Gu Aotian berteriak dengan dingin, dan esensi binatang yang menakutkan keluar, dan kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat. Istirahatlah untukku. Gu Aotian berteriak keras, dan pedang panjang itu meledak dengan cahaya putih terang, dan cahaya pedang yang sangat ganas meledak, dan perlahan memblokir cahaya pedang Feng Wuchen. Cahaya pedang saudara Feng dihalangi olehnya, Liu Qing yang tercengang. Bahkan keterampilan bela diri tingkat bumi tidak bisa mengalahkan Gu Aotian. Bukankah kekuatan serigala langit terlalu menakutkan? Wajah semua orang dipenuhi ketakutan, dan jelas sekali bahwa mereka telah meremehkan kekuatan serigala langit. Keterampilan bela diri tingkat bumi dengan kekuatan mengerikan seperti itu masih belum mampu mengalahkan Gu Aotian. Sepertinya aku tidak punya peluang menang dalam pertarungan langsung. Feng Wuchen mengerutkan kening, dan berpikir sendiri. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menghadapi lawan yang begitu kuat. Meskipun Baikong juga merupakan lawan yang menakutkan, Feng Wuchen tidak merasa tidak berdaya dalam pertarungannya dengan Baikong. Hah! Gu Aotian mendengus bangga. Chi! Dengan lambayan pedang panjang, cahaya pedang putih menyala di atas cahaya pedang emas, dan dengan suara, Chi, cahaya pedang yang ditampilkan Feng Wuchen dipotong menjadi dua bagian di bawah tatapan kerumunan yang sangat ketakutan. Hai! Melihat pemandangan ini, para murid klan Tianyun, Huan Yang, dan yang lainnya tersentak kaget. Gu Aotian mendarat dengan mantap, pedang panjangnya miring ke tanah, dan berkata dengan dingin dan arogan, keterampilan bela diri tingkat bumi hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen, jika kamu memiliki keterampilan bela diri kuat lainnya, jangan ragu untuk menggunakannya, karena kamu tidak punya waktu, dan aku tidak sabar untuk membunuhmu. Feng Wuchen tidak berbicara, dan ekspresinya tidak berubah. Kekuatan Gu Aotian terlalu kuat, ini sebanding dengan tingkat kedelapan dari tahap inti asal, kata Chu Wuchen kaget, dan lapisan pucat muncul di wajahnya. Kita harus bersiap mendukung pemimpin besar, Presiden rumah lelang Tian Du Siang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Pemimpin hebat, kami di sini untuk mendukung. Huan Yang berteriak, dan ingin segera keluar bersama Luan Shen. Misimu adalah melenyapkan murid klan Tianyun, jangan biarkan siapapun hidup. Jangan buang waktu, ini perintah. Feng Wuchen berteriak dingin. Pemimpin hebat, kamu harus berhati-hati. Ye Chang Kiong mengingatkannya dengan cemas. Ye Chang Kiong, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Penatua Yi Yun mencibir dengan mengejek, dan serangan ganas meletus satu demi satu. Kamu tidak dapat menghancurkan arai pembunuhan Azure Cloud, dan cepat atau lambat kamu akan mati di klan Tianyun. Gu Aotian berkata dengan dingin dan tidak tergesa-gesa. Dia tidak terlalu peduli dengan murid klan Tianyun, tapi Gu Aotian peduli pada Feng Wuchen. Bertarunglah dengan mereka, para murid klan Tianyun meraung, dan aura mereka meroket. Pertempuran itu berhenti selama beberapa menit sebelum melanjutkan. Dengeng dengungan. Gu Aotian mengaktifkan esensi intisarinya, dan cahaya putih menyala, dan energi yang sangat dahsyat meledak. Dia berkata dengan dingin, Feng Wuchen, saya akan menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Semakin Gu Aotian mengaktifkan kekuatannya, semakin menakutkan jadinya, dan itu cukup untuk menghalangi orang banyak. Feng Wuchen, mati. Gu Aotian berteriak dengan dingin, dan dengan pedang di tangannya, tubuhnya melesat secepat kilat. Sangat cepat. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Kecepatan Gu Aotian meningkat setidaknya dua kali lipat. Qi. Kecepatan Gu Aotian sangat cepat sehingga Feng Wuchen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, ada semburan darah, dan luka pedang yang dalam muncul di bahu Feng Wuchen. Qi. Feng Wuchen yang terkejut melihat luka pedang di bahunya, dan tiba-tiba, ada luka pedang lain di bahunya yang lain. Bahkan jika Feng Wuchen menyadarinya, dengan kecepatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan Gu Aotian. Kecepatan Gu Aotian sangat cepat sehingga dia benar-benar menekan Feng Wuchen. Pada saat itu, Feng Wuchen merasa dia tidak bisa menolak sama sekali. 148. Saudara Feng. Komandan. Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan para prajurit sangat cemas. Mereka membunuh murid Klantianyun sambil memandang Feng Wuchen dengan panik. Jangan khawatirkan aku. Feng Wuchen berteriak dengan susah payah. Hari ini adalah hari kematianmu. Gu Aotian mencibir. Gu Aotian terus menyerang. Dalam sekejap, Feng Wuchen mengalami lebih dari 10 luka pedang di tubuhnya. Darah terus mengalir, dan wajahnya menjadi pucat. Sepertinya patua tidak perlu melakukan apapun. Feng Wuchen tidak bisa bertahan lama. Gu Qingzuan mencibir ke langit ketika dia melihat Feng Wuchen tidak bisa melawan. Duan Tianhun tampak serius. Dia sangat khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa memecahkan susunannya dan mengalahkan Gu Qingzuan. Feng Wuchen adalah seorang jenius yang seperti iblis. Dia sangat penting bagi kekaisaran. Dia adalah masa depan kekaisaran Yan Huo. Apalagi dia adalah panglima kekaisaran. Ledakan. Saat Duan Tianhun khawatir, Gu Qingzuan tiba-tiba menyerang. Dia datang dalam sekejap dan memukul dada Duan Tianhun. Kekuatan mengerikan itu membuat Duan Tianhun terbang. Beraninya kamu. Duan Tianhun mengertakan gigi dan menatap Gu Qingzuan dengan marah. Gu Qingzuan mencibir. Kamu berani ceroboh saat bertarung denganku. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku karena menyelinap ke arahmu? Duan Tianhun tampak murung. Dia melirik ke arah Gu Aotian di klan Tianyun dan berkata dengan cemas, susunan pembunuhan tidak dapat dipatahkan. Feng Wuchen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan kekuatanku, aku tidak dapat membunuh Gu Qingzuan. Aku akan beruntung jika saya bisa tetap hidup. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Duan Tianhun tidak sekuat Gu Qingzuan, Gu Qingzuan tidak mungkin membunuhnya. Sebagai kaisar kekaisaran, Duan Tianhun jelas sangat kuat. Sebagai jenius tertinggi dari klan Tianyun, Gu Aotian secara alami memiliki sisi menakutkannya. Sekarang dia memiliki kendali penuh atas kekuatan serigala langit, Gu Aotian bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Uff. Setelah lebih dari 10 serangan pedang, serangan telapak tangan terakhir Gu Aotian membuat Feng Wuchen terbang. Feng Wuchen batuk darah, lukanya semakin parah. Wajah Feng Wuchen sangat pucat. Meskipun dia memiliki tubuh fisik yang kuat, selusin luka pedang masih menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Feng Wuchen. Xiao- Xiao sudah pergi begitu lama. Dia seharusnya sudah menyelamatkan ayah dan yang lainnya sekarang. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Namun, dia masih belum melihat Ling Xiao- Xiao. Formasi pembunuhan awan hijau sangat menakutkan bahkan jika mereka diselamatkan, mereka mungkin tidak akan bisa pergi. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan aliran darah di tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, kekuatan binatang serigala langit memang luar biasa. Namun. Tapi apa? Gu Aotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, meskipun saya tidak tahu dari mana kekuatan serigala langit berasal, saya tahu bahwa meskipun Anda dapat mengendalikan kekuatan ini, Anda tidak akan dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Wajah Gu Aotian penuh dengan penghinaan. Dia dengan dingin berkata, saya mengetahui kekuatan saya sendiri lebih baik daripada orang lain. Karena saya dapat mengendalikan kekuatan ini, saya akan dapat mempertahankannya selamanya. Setelah jeda, Gu Aotian melanjutkan, bahkan jika aku tidak bisa mempertahankannya dalam waktu lama, itu masih cukup untuk membunuhmu. Namun, itu tidak mungkin. Anda dapat mencoba. Feng Wuchen menjawab dengan tegas. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Gu Aotian berteriak dengan marah. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan mengayunkan tubuhnya lagi. Kecepatannya masih menakutkan. Gu Aotian tiba dalam sekejap. Saat dia hendak menusuk dengan pedangnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, sebuah pedang sudah menusuk dada Gu Aotian dengan kecepatan yang lebih cepat. Ini adalah keterampilan gerakan yang membunuh kakak muda Fuyun. Gu Aotian kaget dan dengan paksa menghindar ke samping. Saat Gu Aotian mendarat, ujung kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia sangat waspada terhadap skill gerakan teleportasi. Namun, saat Gu Aotian mundur, wajahnya berubah lagi. Dia sudah merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, Gu Aotian melihat Feng Wuchen mengayunkan pedangnya ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat seperti hantu. Aduh! Sebelum Feng Wuchen bisa menghubunginya, Gu Aotian tiba-tiba menghilang. Namun, yang lebih mengejutkan Gu Aotian adalah ketika dia muncul kembali, sebuah pedang diletakkan di lehernya seolah-olah muncul dari udara tipis. Pedang ini adalah pedang api merah milik Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap Gu Aotian dengan dingin dan berkata, kamu mengira kecepatanmu lebih cepat dari kecepatanku. Namun, tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu memiliki kebiasaan menyerang. Terlebih lagi, aku sangat yakin dengan kecepatanku. Tidak masuk akal, saya tidak percaya kecepatan saya lebih rendah dari Anda. Gu Aotian sangat marah. Seribu mil dalam sekejap. Gu Aotian berteriak sambil mengaktifkan kekuatan Serious Beast dan menggunakan skill gerakannya. Swash swash swash. Cek cek cek. Di alun-alun, keduanya melintas dengan cepat. Mereka sangat cepat sehingga sosok mereka tidak terlihat sama sekali. Seseorang hanya bisa melihat bayangan buram. Kemanapun Gu Aotian melintas, tidak peduli betapa menakutkannya kecepatannya, Feng Wuchen akan segera muncul di samping Gu Aotian. Selain itu, Feng Wuchen akan mampu meninggalkan luka pedang di tubuh Gu Aotian tanpa disadari oleh Gu Aotian. Mengarahkan pedang api merah ke jantung Gu Aotian, Feng Wuchen berkata dengan dingin, keterampilan gerakan klan Tianyun hanya biasa-biasa saja. Menatap Feng Wuchen, Gu Aotian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, keterampilan gerakan macam apa itu. Luka pedang di tubuhnya tidak kalah dengan luka Feng Wuchen. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya dan memperburuk luka-lukanya. Feng Wuchen tidak menjawab dan menatap Gu Aotian dengan dingin. Teleportasi sangat menakutkan. Saat kultivasi seseorang menjadi lebih menakutkan, jarak mereka bisa berteleportasi semakin jauh. Feng Wuchen memiliki pengalaman pertempuran Dewa Naga Jahat yang kaya. Ditambah dengan teleportasi, dia benar-benar bisa menekan Gu Aotian dalam hal kecepatan. Selain itu, Feng Wuchen telah mengetahui kebiasaan menyerang Gu Aotian. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh teleportasi yang menakutkan itu. Budidaya Gu Aotian sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-8, tetapi dia masih tidak bisa menekan Feng Wuchen dalam hal kecepatan. Sungguh sulit dipercaya bahwa Feng Wuchen bersedia mengajarkan keterampilan gerakan yang begitu menakutkan kepada kavaleri api bayangan langit dan tentara fase hitam. Duan Tianhun terkejut. Keterampilan teleportasi Feng Wuchen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para prajurit. Duan Tianhun memandang Gu King Suan dan mencibir, putramu mungkin tidak bisa membunuh Feng Wuchen. Gu King Suan, yang sebelumnya bangga, memasang ekspresi serius lagi. Dia mungkin tidak bisa menang meskipun dia cepat, kata Gu King Suan dengan suara yang dalam. Cedera Feng Wuchen tidak ringan. Ada lebih dari selusin luka pedang di tubuhnya. Terlebih lagi, dia telah mengonsumsi banyak True Origin. Bahkan jika dia memiliki keterampilan gerakan yang menakutkan, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Gu Aotian. Pertarungan sengit antara keduanya seakan menjadi fokus pertarungan. Bahkan pertarungan antara pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage tidak semenarik pertarungan antara Feng Wuchen dan Gu Aotian. Bahkan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, pandangan semua orang tanpa sadar akan melihat ke alun-alun dari waktu ke waktu. Kamu sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-8, tetapi kecepatanmu hanya pada tingkat ini, kata Feng Wuchen dingin seolah dia tidak menganggap serius Gu Aotian. Tidak peduli seberapa cepat kamu. Kamu juga harus mati. Enyahlah. Gu Aotian sangat marah. Dia tiba-tiba meraung, dan Qi yang menakutkan menyebar. Feng Wuchen segera mundur. Teknik pedang Sky Cloud. 10 ribu tebasan berat. Gu Aotian meraung dan mengayunkan pedang panjangnya. Sinar pedang sepanjang 60 hingga 70 kaki menerobos langit dengan aura yang agung. Kemanapun ia melewatinya, tanah alun-alun itu retak. Kekuatan Gu Aotian bahkan lebih mengerikan ketika dia menyerang dengan marah. Sinar pedang itu sombong dan ganas. Ding. Flaming Sword ditusukkan ke tanah. Feng Wuchen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Cahaya kemasan menyala dan kekuatan yang mendominasi meledak. Formasi emas muncul di bawah kakinya. Itu dipenuhi dengan tanda misterius. Cahaya kemasan yang menyilaukan melonjak ke langit. Sword Inten memenuhi langit dan dipenuhi dengan pencegahan. Teknik pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wuchen berteriak tanpa ragu-ragu. Dia mengarahkan pedangnya ke udara dan cahaya kemasan menyilaukan terkondensasi menjadi pedang energi. Itu membawa kekuatan destruktif dan meledak secara eksplosif. Suara ledakannya memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang berhenti bertarung saat mereka menatap kedua lampu pedang yang menakutkan itu dengan ngeri. Gemuruh. Uuh. Hampir seketika, sinar pedang yang agung dan menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu memekakkan telinga. Riak energi destruktif menyebar dengan hebat. Feng Wuchen segera memuntahkan setegup darah dan terlempar. Kakak Feng. Komandan. Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak panik. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen diliputi oleh riak energi yang menakutkan. Om om. Riak energi yang menakutkan mengembun menjadi setengah lingkaran energi yang besar dan menyebar. Seolah-olah seluruh istana Klantianyun bergetar, menakuti para murid dan tentara Klantianyun di alun-alun hingga mundur ketakutan. Tabrakan langsung ini menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Gu Ao Tian, yang sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-8, juga terlempar mundur sejauh puluhan meter. Namun, Gu Ao Tian sepertinya tidak terluka, dan wajahnya hanya sedikit pucat. Kekuatan destruktif dari riak energi sangat mengerikan. Di tengah alun-alun besar, sebuah kawah setinggi lebih dari seratus kaki meledak. Kawah besar itu secara visual sangat mengejutkan dan mengejutkan. Seluruh tempat sunyi ketika semua orang menatap lekat-lekat ke alun-alun. Setelah beberapa saat, energinya beriak dan asap berangsur-angsur menyebar. Sosok Feng Wuchen dan Gu Ao Tian secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Wajah Gu Ao Tian pucat, tapi dia tidak terluka. Cedera Feng Wuchen sangat serius. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mengambil posisi kuda dengan kuat dengan tangan terkulai ke bawah dan kepala menunduk sambil terengah-engah. Jelas sekali, dia sangat lemah. Pemimpin sekte muda, bunuh dia. Bunuh Feng Wuchen. Setelah hening beberapa saat, para murid sekte Tianyun langsung gempar saat mereka berteriak keras tanpa henti. Di sisi lain, Ye Chang Kiong dan yang lainnya terbakar kecemasan, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kegugupan. Hasilnya sudah sangat jelas. Bahkan jika kecepatan Feng Wuchen melampaui Gu Ao Tian, dia tetap kalah dari Gu Ao Tian. Feng Wuchen sudah sangat lemah dan tidak memiliki banyak esensi sejati yang tersisa untuk berperang. Huff, tidak peduli seberapa cepatnya kamu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Feng Wuchen, kamu sudah mati. Gu Ao Tian berkata dengan ekspresi buas dan marah ketika dia melihat Feng Wuchen yang lemah, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman buas. Feng Wuchen, mati. Gu Ao Tian mendorong kekuatannya dan meraung dengan marah. Teknik pedang sky cloud. Pedang sky cloud. Suara mendesing. Gu Ao Tian mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang lebih menakutkan ditembakan seperti sabit dewa kematian, bersiap untuk meraup nyawa Feng Wuchen. Kakak Feng, cepat menghindar. Pemimpin, hati-hati. Liu Qingyang dan yang lainnya panik. Mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka saat mereka berteriak satu demi satu. Namun, meskipun cahaya pedang yang menakutkan mendekat, Feng Wuchen masih acuh-ta'acuh. Dia sepertinya tidak punya kekuatan untuk bergerak, atau sepertinya dia sudah menyerah. Dapat dikatakan bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seluruh tubuh Feng Wuchen sama-sama bersinar dengan cahaya kemasan, dan aura yang sangat menakutkan langsung meledak. 149. Segel Naga Emas Kuno Itu adalah segel naga emas kuno yang muncul di dahi Feng Wuchen. Begitu segel naga emas kuno muncul, aura lemah Feng Wuchen tiba-tiba melonjak. Kekuatan sombong itu seperti naga kuno yang telah terbangun, menyembur keluar dengan ganas. Dengeng Dengungan Kekuatan segel naga emas kuno menyebar dan berbenturan dengan cahaya pedang Gu Aotian. Alun-alun besar itu bergetar hebat saat kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Jiwa Beladiri Gu Aotian sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa itu jiwa beladiri Feng Wuchen, tapi dia bisa merasakan aura mulia darinya. Aku belum pernah melihat jiwa beladiri seperti itu sebelumnya. Aku penasaran binatang macam apa itu. Ye Chang Kiong kaget dan bingung. Jiwa beladiri guru sangat ganas. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Situ Zen Tian memandang Feng Wuchen dengan kaget. Yang Tian Tian juga tercengang. Di langit, Gu King Xuan dan Duan Tian Hun berhenti berkelahi dan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Rupanya, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa beladiri miliknya. Feng Wuchen, apakah menurutmu kamu bisa bersaing denganku dengan mengaktifkan jiwa beladirimu? Gu Aotian menghina. Dia mengaktifkan asal sejatinya lagi dan pancaran pedang itu meledak. Kecepatan dan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Armor Kilin Setelah mengaktifkan segel naga emas kuno, Feng Wuchen berteriak lagi dan mengeluarkan armor kilin. Aura menakutkan dan haus darah menyebar dengan gila-gilaan. Sepasang sayap hitam muncul di belakang punggung Feng Wuchen. Setelah mengeluarkan kilin armor, kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat lagi. Aura dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Meskipun segel naga emas kuno sangat kuat, ia tetap tidak dapat menahan kekuatan serigala langit milik Gu Aotian. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain mengeluarkan kilin armor. Melihat sepasang sayap hitam muncul dari udara tipis di belakang punggung Feng Wuchen dan merasakan aura yang mengintimidasi, Gu Aotian terkejut. Apa ini? Pertahanan yang kuat. Kecakapan bertarung Feng Wuchen telah meningkat lagi. Harta ajaib macam apa itu? Gu King San bertanya dengan kaget. Auranya dipenuhi dengan rasa haus darah dan permusuhan. Apakah ini artefak roh? Tidak, aura artefak roh tidak mungkin menakutkan ini. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada senjata spiritual tingkat atas. Duan Tianhun memandang Feng Wuchen dengan kaget. Detak jantungnya semakin cepat. Feng Wuchen sebenarnya memiliki senjata ajaib yang menakutkan. Ekspresi Gu King Suan berubah drastis. Ekspresi Gu King Suan berubah drastis. Armor kilin memancarkan aura ganas dan haus darah yang penuh pencegahan, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Feng Wuchen memanggil kilin battle armor, dan sayap hitam besar segera melingkari dirinya. Gemuruh. Berdengung. Cahaya pedang yang menakutkan tanpa ampun membombardir sayap Feng Wuchen. Ledakannya memekatkan telinga, dan riak energi destruktif langsung melanda Feng Wuchen. Tanah di alun-alun bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Awan asap jamur hitam besar membubung dari alun-alun ke langit. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat semua orang ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Sepasang mata ngeri memandangi awan jamur besar itu. Huff. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa memblokir teknik pedangku dengan memanggil senjata sihir pertahanan? Anda telah meremehkan saya. Gu Aotian mencibir dengan bangga. Feng Wuchen akan lumpuh meski dia tidak mati. Beraninya dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengambil pedang tuan muda. Feng Wuchen sedang mendekati kematian. Kenapa tidak? Para murid klan Tianyun menyombongkan diri. Senjata ajaib apa yang dipanggil guru? Saya belum pernah melihat aura yang begitu kejam dan haus darah. Ini jelas tidak sesederhana senjata spiritual. Situ Zen Tian mengerutkan kening, mata lamanya dipenuhi ketakutan. Mungkinkah itu senjata abadi yang legendaris? Yang Tian Tian menebak dengan ngeri, tetapi pada saat yang sama, dia sangat khawatir. Kakak Feng, Liu Qing yang terbakar kecemasan, dan telapak tangannya berkeringat. Huan Yang dan yang lainnya sangat panik. Cahaya pedang Gu Aotian benar-benar menakutkan. Feng Wuchen sudah terluka parah, dan bahkan jika dia memanggil senjata ajaibnya dan mendorong jiwa bela diri, mereka khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Kekuatan Sky Wolf sangat menakutkan. Nafas Dewa Naga dan garis keturunan Naga Feng Wuchen hanya bisa menekan binatang buas, tapi tidak bisa menekan kekuatan binatang buas. Binatang buas adalah binatang buas, dan kekuatan adalah kekuatan. Jika kekuatan bisa ditekan, Gu Aotian pasti sudah lama mati. Feng Wuchen memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat yang kaya, dan juga memiliki kekuatan garis keturunan. Sudah sangat tidak normal baginya untuk bisa membunuh seniman bela diri Origin Core tingkat ke-7. Namun, kekuatan tempur Gu Aotian sebanding dengan seniman bela diri Origin Core tingkat ke-8. Kesenjangannya terlalu besar, dan bahkan jika Feng Wuchen memiliki garis keturunan Naga, masih sulit untuk menolaknya. Jika Feng Wuchen berada di tahap inti asal tingkat ke-5, Gu Aotian pasti sudah lama meninggal. Di alun-alun, asap dan debu menyelimuti dan menutupi seluruh alun-alun. Seluruh alun-alun menjadi sunyi, dan pertempuran berhenti sekali lagi. Tatapan semua orang tertuju pada alun-alun. Tidak ada yang tahu apakah Feng Wuchen masih hidup atau mati. Seiring berjalannya waktu, asap dan riak energi yang menakutkan perlahan-lahan menghilang, dan sosok Gu Aotian dan Feng Wuchen perlahan muncul. Semakin mereka melihat sosok Buram, yang Tian Xian dan yang lainnya semakin gugup dan khawatir. Oh, dia masih bisa berdiri. Gu Aotian mencibir kaget saat melihat sosok Feng Wuchen yang kabur, namun saat Gu Aotian selesai berbicara, senyuman puas di wajahnya langsung membeku. Gu Aotian merasakan aura menakutkan Feng Wuchen. Gu Qing San mengerutkan kening. Aura Feng Wuchen belum melemah sama sekali, dan aura ganas serta aura haus darah masih menakutkan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Feng Wuchen masih memiliki aura yang begitu menakutkan. Elefe Xing Chen berseru kaget. Dia sama sekali tidak terluka. Wajah Gu Qing Xuan dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresinya sedikit linglung. Itu benar, Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. Setelah semua asap dan debu menyebar, sayap hitam itu perlahan ditarik kembali, memperlihatkan Feng Wuchen yang sama sekali tidak terluka. Hai! Semua orang yang hadir terkejut, dan mereka tercengang. Menghadapi sinar pedang yang begitu menakutkan, Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka sama sekali. Seberapa mengerikankah kekuatan pertahanannya? Feng Wuchen benar-benar tahan terhadap kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat 8. Duan Tianhun sangat terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dengan tercengang, dan suaranya bergetar. Feng Wuchen sendiri sangat terkejut. Kekuatan pertahanan yang mengerikan dari armor kilin telah sepenuhnya melampaui imajinasi Feng Wuchen. Pada saat ini, Feng Wuchen pasti berada dalam kondisi terkuatnya. Segel naga emas kuno, kekuatan garis keturunan klan naga, armor kilin, pedang api merah, dan tubuh yang sangat kuat. Kekuatan tempur Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Feng Wuchen perlahan mengangkat kepalanya, dan segel naga emas di antara alisnya masih ada. Tatapannya yang sangat dingin menyapu ke arah Gu Aotian, menyebabkan hati Gu Aotian gemetar ketakutan. Sayap hitamnya mengepak sedikit, dan tubuh Feng Wuchen perlahan melayang setengah meter dari tanah. Dengan genggaman biasa, pedang api merah terbang. Ledakan. Weng-weng. Feng Wuchen memegang pedang api merah di tangannya dan dengan santai mengayunkannya ke bawah. Aura pedang yang sangat kejam menebas ke bawah, dan dengan ledakan keras, alun-alun itu langsung runtuh, meninggalkan bekas pedang yang panjangnya lebih dari seratus kaki dan setebal ember. Ini hanyalah kekuatan aura pedang. Itu agung dan mendominasi, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Itu adalah tebasan yang sangat biasa, tapi aura pedang yang menakutkan mengejutkan semua orang dengan kekuatan yang menggelegar. Semangat bela diri Feng Wuchen sungguh unik. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Roh bela diri yang menakutkan, mungkinkah itu adalah roh bela diri binatang kuno? Senjata ajaib apa yang sepasang sayap di belakang Feng Wuchen itu? Tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi juga memblokir sepenuhnya kekuatan aura pedang Gu Aotian. Melihat keadaan Feng Wuchen saat ini, semua orang menjadi lebih ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat penasaran. Yang Tian Xian dan para prajurit elit merasa ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wuchen. Kartu truh Feng Wuchen sepertinya tidak ada habisnya, dan masing-masing kartu lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Auramu sudah sangat melemah. Aku khawatir kekuatan Sirius Bis tidak akan bertahan lama. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajah Gu Aotian menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bahkan jika kekuatan tempurmu meningkat, kamu masih bukan tandinganku. Tidak ada yang bisa mengubah nasib kematianmu. Hidupku ada di tanganku sendiri. Tak hanya itu, nyawamu juga ada di tanganku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, sayapnya mengepak dengan keras. Suara mendesing. Dalam sekejap, angin puyuh yang mengerikan tertinggal di tempat, menimbulkan awan debu. Sosok Feng Wuchen telah menghilang. Sangat menakutkan. Chi. Feng Wuchen melintas, dan wajah Gu Aotian berubah drastis. Dia tidak menyadari aliran darah muncrat dari bahunya. Bagaimana ini mungkin, Gu Aotian terkejut. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa secepat itu. Dengan armor kilin dan bayangan Dewa Naga, kecepatan Feng Wuchen pasti sebanding dengan teleportasi. Semua orang terkejut. Dengan kecepatan yang begitu menakutkan, mungkin hanya dua elit alam asal langit yang bisa melihat sosok Feng Wuchen. Mereka hanya bisa melihat darah muncrat dari bahu Gu Aotian. Beraninya kamu. Gu Aotian sangat marah, dan wajahnya menjadi garang lagi. Kekuatan Sirius Beast telah diaktifkan sepenuhnya, dan ia menggunakan skill gerakannya untuk menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di atas Feng Wuchen, dan pedangnya diarahkan ke kepala Feng Wuchen. Ding! Sayap hitam di kepalanya dengan mudah memblokir serangan itu, dan tidak mampu mengguncang Feng Wuchen sedikitpun. Kau ingin membunuhku hanya dengan kekuatan Sirius Beast? Jika aku melangkah ke tingkat kelima tahap inti asal, membunuhmu akan semudah menghancurkan seekor semut. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Mati! Gu Aotian meraung, dan sinar pedang yang menakutkan keluar dari pedangnya. Gemuruh! Om Om! Kekuatan sinar pedang meledak dari ujung pedang, dan ledakannya bergema di seluruh klantianyun. Tanah berguncang hebat. Riak energi dan debu sekali lagi menyelimuti Feng Wuchen. Kekuatanmu semakin lemah. Apakah kamu tidak menyadarinya? Suara dingin Feng Wuchen berasal dari riak energi dan debu. Wajah Gu Aotian berubah lagi. Dia menikamkan pedangnya ke bawah dan segera mundur. Kecepatan Feng Wuchen terlalu menakutkan, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Saya tidak percaya saya tidak bisa menghancurkan pertahanan Anda. Gu Aotian berkata dengan marah dengan suara muram. Gu Aotian baru saja hendak mengeksekusi keterampilan bela dirinya ketika wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Feng Wuchen diam-diam muncul di hadapannya sejak waktu yang tidak diketahui, dan Feng Wuchen masih tidak terluka, menakuti Gu Aotian hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan dia mundur beberapa langkah ketakutan. Bahkan ayahmu pun mungkin tidak akan mampu mematahkan pembelahanku, apalagi kamu. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan, dan suaranya yang sedingin es sepertinya datang dari dalam neraka. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan menyala awan surga. Gu Aotian yang sangat marah meraung sekali lagi, dan telapak tangannya meledak dengan keras ke arah Feng Wuchen. Melahap. 150. Segera setelah kata, melahap diucapkan, sebuah lubang hitam muncul di ruang di depan Feng Wuchen, dan kekuatan melahap yang mengerikan terpancar dari lubang hitam tersebut. Lubang hitam itu misterius dan aneh, menyebabkan orang khawatir. Saat Gu Aotian menyerang dengan telapak tangannya, dia melihat lubang hitam aneh muncul entah dari mana. Dia sangat takut hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Gu Aotian menyadari bahwa kekuatan di telapak tangannya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Itu dilahap dalam sekejap. Kekuatan melahap yang menakutkan begitu sombong sehingga para murid klan Tianyun di dekat alun-alun merasa bahwa kekuatan mereka sedang dilahap. Kekuatan macam apa ini? Gu Aotian sangat ketakutan. Dia melihat lubang hitam menakutkan di depannya dengan putus asa. Gu Aotian bahkan tidak bisa menembus pertahanan Feng Wuchen, apalagi kekuatan melahap yang menakutkan dan sombong. Segel naga emas kuno adalah jiwa bela diri Feng Wuchen, dan itu adalah jiwa bela diri menakutkan yang hanya dimiliki oleh nenek moyang klan naga. Feng Wuchen hanya mengetahui bahwa segel naga emas kuno memiliki kekuatan melahap yang mengerikan. Mengenai apakah ia memiliki kemampuan menakutkan lainnya, Feng Wuchen tidak mengetahuinya untuk saat ini. Ketika Feng Wuchen mengaktifkan segel naga emas kuno untuk pertama kalinya, dia hampir dilahap. Dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan nyawanya. Kekuatan binatang serigala langitku. Gu Aotian berteriak putus asa dan ketakutan. Dia menyadari bahwa kekuatan binatang serigala langit di tubuhnya telah dilahap dalam sekejap. Kekuatan Tianer dari binatang serigala langit telah dilahap. Itu tidak mungkin. Gu Kingsuan tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kekuatan binatang serigala langit telah mengakar di tubuh Gu Aotian dan dikendalikan oleh Gu Aotian. Sekarang, ia telah dilahap oleh kekuatan melahap. Kekuatan melahap yang mengerikan itu tidak terbayangkan. Jiwa bela diri macam apa ini? Kekuatan melahapnya sangat sombong. Duan Tianhun bahkan lebih ketakutan lagi. Meskipun dia adalah seorang elit dari alam asal surgawi, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Kekuatan teknik bela diri tingkat gelap tingkat lanjut hilang dalam sekejap. Ye Chang Kiong berkata dengan kaget. Aku, aku tidak percaya. Apakah ini jiwa bela diri yang memangsa? Elefe Singchen mundur ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Ini, apakah ini masih geren? Panglima besar kita, sungguh, sungguh menakutkan. Huan yang menelan ludahnya dengan ngeri. Wajah Liu Qing yang pucat pasti saat dia berkata dengan suara gemetar, kakak Feng sebenarnya menyembunyikan kekuatan mengerikan seperti itu. Semangat bela dirinya terlalu menakutkan. Kekuatan pertahanan kilin armor yang menakutkan sudah cukup untuk menakuti semua orang. Sekarang jiwa bela diri yang menakutkan telah muncul, kekuatan melahap yang sombong bahkan lebih menakutkan. Kekuatan serigala langit Guaotian telah habis dimakan, dan lubang hitam aneh juga menghilang. Tanpa kekuatan serigala langit, kamu hanyalah sampah bagiku. Feng Wuchen dengan dingin menatap Guaotian, yang putus asa dan ketakutan. Guaotian sangat putus asa hingga kehilangan jiwanya. Dia mundur selangkah demi selangkah, memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Tanpa kekuatan serigala langit, kekuatan tempur Guaotian berkurang drastis. Tidak mungkin dia mengalahkan Feng Wuchen. Bahkan jika kekuatan serigala langit masih ada, Guaotian tidak akan mampu mengalahkan Feng Wuchen. Armor kilin adalah artefak kuasi ilahi, dan kekuatan pertahanannya tidak terbayangkan. Feng Wuchen berjalan menuju Guaotian. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati Guaotian yang putus asa tenggelam. Bahkan jika Guaotian masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Tubuhnya tidak dikalahkan, tapi hatinya dikalahkan. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Feng Wuchen berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Berhenti. Guaotian berteriak dengan panik. Dia ingin bergegas maju, tapi Mu Tianyun menghentikannya. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa anggota keluarga Feng Anda masih di tangan kami. Beraninya kamu membunuh, penatua Lu Xingchen berteriak dengan marah. Dia ingin menggunakan Feng Zheng Kiong dan yang lainnya untuk mengancam Feng Wuchen. Tetapi sebelum Lu Xingchen dapat menyelesaikan kalimatnya, Feng Wuchen mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang agung keluar. Engah. Wajah Lu Xingchen berubah drastis. Dia terluka parah dan tidak dapat menahan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Pada saat terjadi benturan, Lu Xingchen memuntahkan darah dan jatuh dengan mata terbuka lebar. Setelah diserang oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen lagi, tubuh jiwa Lu Xingchen yang terluka parah meledak, dan dia mati di tempat. Tetua Agung, Gu Qingshan, Yi Yun, dan yang lainnya berteriak panik. Feng Wuchen, aku tidak akan memaafkanmu. Gu Qingshuan sangat marah. Wajahnya berkedut hebat, dan dia adalah seorang pembunuh. Gu Aotian memandang Lu Xingchen yang jatuh dengan ngeri. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Tetua Agung sudah mati. Penatua Agung sudah mati. Para murid klan Tianyun bahkan lebih ketakutan. Anak nakal, saya akan membunuhmu. Penatua kedua Leng Suan Feng tiba-tiba mengamuk. Dia meraung dan bergegas menuju Feng Wuchen. Jika kamu ingin pergi, bunuh aku dulu. Sesosok muncul dan menghentikannya. Itu adalah Mu Yun San. Mu Yun San, minggir. Leng Suan Feng meraung marah. Mu Yun San berkata dengan dingin, Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Lu Xingchen adalah seorang alkemis kelas 5 dan tokoh terkenal di Kekaisaran Yan Huo. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum dia dibunuh oleh Feng Wuchen. Ini juga membuktikan perkataan Feng Wuchen. Dia tidak peduli dengan alkemis kelas 6, apalagi alkemis kelas 5. Kamu seharusnya tidak mengancamku dengan keluarga Feng. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen sangat menakutkan sehingga hati semua orang hampir melompat keluar dari dada mereka. Para murid klan Tianyun mundur dengan ketakutan. Feng Wuchen berjalan menuju Guaotian dan perlahan mengulurkan pedang api merahnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Jika kamu berani membunuhku, semua orang di keluarga Feng akan mati. Guaotian bertanya dengan putus asa, tubuhnya gemetar. Feng Wuchen, jika kamu berani membunuh Tianer, aku akan membiarkan keluarga Feng mati dengan cara yang mengerikan. Suara dingin Gu King Suan datang dari langit. Itu sangat mematikan, dan aura agung membuat semua orang sulit bernapas. Mendengar itu, tangan Feng Wuchen berhenti. Dia mendongat dan mencibir. Ironis sekali, klan Tianyun adalah klan teratas di Kekaisaran, dan pemimpin klan-klan Tianyun mengancamku dengan nyawa keluarga Feng. Tidak kusangka kamu adalah sosok terkenal di Kekaisaran Yan Huo. Sungguh tak terduga. Cek. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menikam jantung Guaotian tanpa ragu-ragu. Mata yang terakhir hampir keluar dari rongganya. Guaotian tidak percaya bahwa Feng Wuchen tidak peduli dengan kehidupan keluarga Feng dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Kamu, kamu berani membunuhku. Guaotian menunjuk Feng Wuchen dengan jari gemetar. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan, ketakutan, dan kemarahan. Feng Wuchen perlahan mengeluarkan pedang api merahnya dan berkata dengan dingin, karena aku ingin menghancurkan klan Tianyun, mengapa aku tidak berani membunuhmu. Hati Guaotian tertusuk. Darah menyembur keluar saat tubuhnya roboh. Ini adalah Feng Wuchen. Dia berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dia tidak diancam. Tianer, Gu King Suan terkejut. Dia tidak percaya Feng Wuchen berani membunuhnya. Aotian, Gu King San tercengang. Feng Wuchen berani membunuh Aotian. Wajah Penatua Yi Yun dipenuhi rasa tidak percaya. Muda, pemimpin klan muda telah terbunuh. Para murid klan Tianyun memandang Gu Aotian dengan ketakutan. Gu King Suan yang panik sedang berduka saat dia menukik ke bawah seperti orang gila. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan dia masuk ke dalam arrai. Duan Tianhun yang ketakutan tiba-tiba tersadar dan berlari keluar untuk menghentikannya. Arrai pembunuhan King Yun diaktifkan oleh Gu King Suan. Dia bisa masuk dan keluar tanpa hambatan apapun. Namun, berbeda dengan Duan Tianhun. Jika dia ingin masuk, dia harus menghancurkan susunannya. Oleh karena itu, Duan Tianhun harus menghentikan Gu King Suan. Jika tidak, begitu Gu King Suan memasuki barisan, Duan Tianhun tidak akan dapat memberikan dukungan. Feng Wuchen dan yang lainnya pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat baju besi kilin Feng Wuchen atau betapa menakutkannya kekuatan melahapnya, itu bukanlah tandingan ahli alam Skae Yuan. Melihat Gu King Suan menukik ke bawah dengan ganas, ekspresi Mu Tianyun dan Mu Yun San berubah drastis. Semuanya, hati-hati. Gu King Suan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan barisan. Memalukan, Duan Tianhun mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia sedikit lebih lambat dan tidak bisa mengejar Gu King Suan. Gu King Suan, Duan Tianhun meraung dan segera menyerang. Set, set. Boom, boom. Ledakan, energi mengerikan meledak dengan dentuman sonic yang memekakan telinga. Sayangnya, kecepatannya terlalu lambat. Semua serangan mendarat di barisan. Ledakan hebat tidak mengguncang barisan sama sekali. Oh tidak, situ Zen Tian dan yang lainnya terkejut. Begitu Gu King Suan memasuki barisan, dia tidak diragukan lagi adalah ahli menakutkan yang tidak dapat mereka kalahkan. Boom, boom, boom. Duan Tianhun merasa cemas dan khawatir. Dia menyerang barisan itu dengan sekuat tenaga. Ledakannya terus-menerus, tapi dia tidak bisa mengguncang susunannya. Tian, Gu King Suan melintas dan memeluk Gu Aotian yang meninggal dengan sedih dan panik. Dia terus berteriak, tapi Gu Aotian tidak bisa bangun. Dia tidak akan pernah bangun. Ah! Berdengung. Gu King Suan, yang sangat kesakitan, meraung ke langit. Matanya langsung memerah, dan aura serta kekuatan pembunuh yang sangat menakutkan melonjak. Seluruh istana Klantianyun berguncang hebat, dan retakan muncul di istana seolah-olah akan runtuh. Kekuatan yang menakutkan membuat Feng Wu Chen terbang. Seorang ahli alam Sky Yuan sangat menakutkan. Bunuh semua orang di keluarga Feng. Gu King Suan meraung dengan marah. Pesananmu terlambat. Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Karena Ling Xiao Xiao berkata bahwa dia punya cara untuk menyelamatkan keluarga Feng, Feng Wu Chen yakin Ling Xiao Xiao bisa melakukannya. Itu adalah kepercayaan tanpa syarat. Feng Wu Chen, kamu berhutang budil lagi padaku. Suara Zhang Junlan datang dari luar barisan besar. Saudara Feng, tawa Ling Xiao Xiao terdengar. Chen, suara khawatir Feng Zheng Kiong dan Xiao Qing Qing terdengar. Ling Xiao Xiao dan keluarga Feng muncul di luar barisan Klantianyun. Kekuatan ilahi macam apa yang digunakan Ling Xiao Xiao. Dia menyelamatkan keluarga Feng dari penjara bawah tanah Klantianyun di luar barisan. Gu King Suan dan yang lainnya memandang keluarga Feng dengan tidak percaya. Melihat Feng Zheng Kiong dan yang lainnya selamat, Feng Wu Chen merasa sangat lega. Kalian semua harus mati. Tidak ada yang bisa keluar dari barisan hidup-hidup. Gu King Suan meraung marah. Dia tampak menakutkan. Gu King Suan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Gu King Suan yang marah menjadi semakin menakutkan karena amarahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.